Kepala keluarga, aku tertahan dalam satu gerakan. Aku tidak bisa melawan sama sekali. Mindong tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan lugas. Satu gerakan. Sepertinya kekuatan tempur kakak Luo tidak lebih lemah dari Dewa Palsu level 3. Sangat jarang melihat seorang kultifator yang bisa bertarung dua level lebih tinggi darinya. Karena kakak Luo mengikuti Mindong dan Min An ke keluarga Min, itu berarti kamu bersedia menjadi tetua tamu keluarga Min. Kalau begitu, tentu saja aku tidak keberatan. Saya akan mengadakan pertemuan para tetua sekarang. Saya yakin setelah para tetua ini melihat bakat kultifasi dan kekuatan tempur saudara Luo, mereka tidak akan keberatan. Kepala keluarga Min segera menilai kekuatan tempur Luo Ping dan mengetahui tujuan kunjungan Luo Ping. Dia tidak keberatan membiarkan Luo Ping menjadi tamu tetua keluarga Min. Namun, dia tetap harus mengadakan pertemuan sesepuh untuk membahasnya. Iyer, kamu harus merenungkan dirimu sendiri di sini untuk saat ini. Aku yakin kamu dapat memahami niat saudara Luo atas apa yang dia lakukan barusan. Teknik cambuk angin berdarah yang kamu kembangkan terlalu kejam dan berdarah. Terlebih lagi, aku selalu menutup mata ketika kamu menangkap begitu banyak orang untuk disiksa. Ini salahku karena terlalu memanjakanmu. Sekarang setelah kamu merasakan perasaan dicambuk, kamu harusnya memahami perasaan orang-orang itu. Bagaimanapun, mereka bukanlah musuh kita. Mereka adalah bangsa kita sendiri. Itu benar. Selain merenungkan diri sendiri, kamu harus mempertimbangkan dengan serius apakah kamu ingin memilih tuan muda keluarga Nalan atau tuan muda keluarga Liao sebagai mitra kultifasimu. Sebelum kepala keluarga Min pergi, dia menceramai Min Yi lagi dan mengingatkannya untuk mempertimbangkan memilih pasangan kultifasi. Huff, aku tidak akan memilihnya. Aku tidak perlu memikirkannya. Ketika Min Yi mendengar tentang rekan Dao, dia langsung marah. Dia berteriak pada kepala keluarga Min lalu meninggalkan halaman dan kembali ke kamarnya. Melihat ini, kepala keluarga Min menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Min Dacun, Awasidia. Jangan biarkan dia meninggalkan halaman. Iya, kepala keluarga. Min Dacun setuju tanpa daya. Kalian semua, ikuti aku. Kepala keluarga Min berkata kepada Luoping, Min Dong, dan Min An. Ketika Luoping dan dua orang lainnya mendengar ini, mereka mengikuti kepala keluarga Min keluar dari halaman Min Yi tanpa ragu-ragu. Mata Min Dong dan Min An menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Di aula keluarga Min, ada lebih dari 30 tetua berkumpul di sini. Di antara orang-orang ini, setengah dari mereka adalah tetua tamu dengan nama keluarga berbeda, dan separuh lainnya adalah tetua tamu keluarga Min dengan nama keluarga yang sama. Karena domain abadi adalah tempat naiknya dunia spasial tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya, secara alami ada banyak sekali orang dengan nama keluarga Min yang naik. Selama orang-orang ini bersedia bergabung dengan keluarga Min, mereka bisa menjadi anggota eksternal keluarga Min. Meski berasal dari cabang luar, mereka tidak mendapat perlakuan khusus. Bagaimanapun, yang kuat dihormati. Hanya mereka yang dapat berkontribusi pada keluarga Min yang dapat menerima perlakuan khusus. Pada saat ini, tatapan 30 orang secara seragam tertuju pada seorang pria muda di samping kepala klan Min. Lagipula, tujuan mereka datang ke sini adalah untuk mendiskusikan membiarkan orang ini menjadi tetua tamu klan Min dengan nama keluarga berbeda. Patriark? Kamu tidak bercanda, kan? Posisi tetua tamu hanya bisa dipegang oleh Dewa Palsu tingkat 3. Orang ini hanya Dewa Palsu tingkat 1, bagaimana dia bisa menjadi tetua tamu? Jika dia menjadi tetua tamu, itu akan menurunkan standar kita. Keluarga Min kita pasti akan diejek oleh keluarga lain. Di antara kerumunan, seorang pria jangkung dan kurus di masa puncak hidupnya berbicara. Saudara Zan Benar, kami, para tetua tamu, mewakili keluarga Min. Jika seorang kultifator imortal palsu tingkat 1 menjadi tetua tamu, itu pasti akan merusak reputasi keluarga Min. Meskipun saya tidak tahu mengapa kepala keluarga ingin mengadakan pertemuan tetua untuk membahas masalah ini, saya rasa tidak perlu dilanjutkan. Penatua lainnya juga tidak setuju Luoping menjadi penatua tamu. Setelah itu, beberapa tetua tamu lainnya menyatakan keberatannya. Jelas sekali, mereka merasa sulit untuk menerima seorang kultifator yang hanya seorang false immortal level 1 sebagai tetua tamu seperti mereka. Kepala keluarga Min tidak menanggapi kata-kata para tetua tamu. Dia memiliki senyuman tipis di wajahnya, yang membuat para tetua tamu lainnya yang tidak berbicara merasa sangat bingung. Luoping berdiri di samping kursi kepala keluarga Min. Dia tidak peduli dengan keberatan para tetua tamu. Bagaimanapun juga, pertemuan para tetua belum benar-benar dimulai. Ketika itu dimulai, dia akan menggunakan kekuatannya untuk membungkam orang-orang ini. Adapun Min Dong dan Min An, karena hubungan mereka dengan Luoping, mereka juga berdiri di samping kepala keluarga Min. Ini membuat mereka merasa seperti melayang di udara. Namun, mereka tetap tidak lupa di mana mereka berada saat ini dan sangat fokus. Ehem, kamu sudah selesai. Jika demikian, saya akan melanjutkan. Para tetua benar, salah satu syarat untuk menjadi tetua tamu keluarga Min adalah tingkat kultifasi seseorang setidaknya harus mencapai dewa palsu tingkat 3. Hal ini diketahui semua orang. Namun, saya yakin semua orang tahu tentang kondisi lainnya. Hanya saja sangat sedikit orang yang bisa mencapainya, sehingga semua orang sudah melupakannya. Min Dong, beritahu semua orang apa syarat lain untuk menjadi tetua tamu keluarga Min. Patriar keluarga Min akhirnya berbicara setelah para tetua tamu selesai berbicara. Ia menyebutkan dua syarat untuk menjadi sesepuh tamu. Dia khawatir semua orang akan melupakan kondisi kedua, jadi dia meminta Min Dong untuk memberitahu semua orang lagi. Min Dong sangat gembira saat mendengar ini. Dia segera berkata, syarat lain untuk menjadi tetua tamu keluarga Min adalah jika tingkat kultifasi seseorang belum mencapai Fals Immortal Level 3, namun kekuatan tempurnya telah mencapai Fals Immortal Level 3, dia juga bisa menjadi tamu. Lebih tua. Suara Min Dong sangat keras dan jelas. Dia memastikan semua orang di aula dapat mendengarnya dengan jelas. Ketika para tetua tamu mendengar ini, mereka semua terkejut. Mereka memandang Luoping dengan tidak percaya dan terdiam beberapa saat. Mereka semua mengerti maksud kepala keluarga Min. Kultifator Fals Immortal tingkat 1 di depan mereka telah mencapai Fals Immortal tingkat 3. Sulit bagi mereka untuk menerima hal ini. Setelah hening beberapa saat, salah satu tetua tamu akhirnya memecah kesunyian. Kepala keluarga, apa maksudmu kekuatan tempur orang ini telah mencapai Fals Immortal Level 3? Dia bisa melawan seseorang yang dua level di atasnya. Apakah ada seorang kultifator jenius di kota abadi kita? Tetua tamu ini berharap kepala keluarga Min dapat memverifikasi masalah ini secara pribadi. Itu benar. Saudara Luo adalah seorang kultifator yang sangat jenius. Dia bisa melawan seseorang yang dua tingkat di atasnya, dan dia juga seorang kultifator tubuh. Tubuhnya telah mencapai alam murni. Saya yakin Anda semua tahu apa artinya mencapai alam murni. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai melalui kultifasi biasa. Dibutuhkan keyakinan yang kuat, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dibutuhkan rasa sakit yang tak terbayangkan untuk mencapai tingkat itu. Bukan saja kita tidak memiliki kultifator tubuh seperti itu di kota Min, bahkan kota abadi di sekitarnya pun tidak memilikinya. Apakah menurut Anda Saudara Luo memenuhi syarat untuk menjadi tetua tamu keluarga Min? Kepala keluarga Min menjelaskan secara singkat situasi Luo Ping dan kemudian bertanya kepada orang banyak. Para tetua tamu terkejut lagi. Lagi pula, kultifator tubuh sangatlah langka, dan bahkan lebih jarang lagi seorang kultifator yang mencapai alam tubuh murni. Orang-orang ini belum pernah melihat seorang kultifator tubuh di alam murni sebelumnya. Mereka semua mulai memandang Luo Ping dengan serius. Mereka ingin melihat apakah ada sesuatu yang istimewa pada tubuhnya. Namun, setelah melihatnya beberapa saat, mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Hal ini membuat semua orang menggelengkan kepala. Kepala keluarga, meskipun kamu mengatakan bahwa orang ini sangat kuat, kita belum melihatnya. Bagaimana kalau begini, biarkan orang ini bersaing dengan salah satu dari kita. Jika kekuatan tempurnya cukup kuat untuk melawan kultifator false immortal level 3, maka kami tidak keberatan dia menjadi tetua tamu. Tapi, jika kekuatan orang ini tidak cukup, maka dia berbohong kepada kepala keluarga dan kami. Kami berharap kepala keluarga tidak melepaskannya begitu saja. Orang yang berbicara adalah tamu tua kurus dan tinggi bermargasan. Tetua tamu bernama Zhan ini ingin menguji kekuatan tempur Luo Ping. Di sisi lain, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Luo Ping. Lagi pula, semakin banyak tetua tamu, semakin sedikit manfaat yang akan mereka peroleh. Mereka tidak ingin kedatangan tamu yang lebih tua lagi. Karena kepala keluarga-keluarga Min mengatakan bahwa Luo Ping sangat kuat, tentu saja mereka perlu mengujinya melalui pertempuran. Jika kekuatan Luo Ping tidak cukup, dia tidak hanya akan dipukuli habis-habisan dalam pertempuran, dia juga akan dihukum berat oleh kepala keluarga-keluarga Min. Inilah tujuan dari sesepuh tamu bernama Zhan. Baiklah, jika itu masalahnya, kalian semua harus mendiskusikan siapa yang harus dikirim untuk bersaing dengan saudara Luo. Kepala keluarga-keluarga Min tersenyum penuh arti. Pada awalnya, idenya adalah membiarkan Luo Ping mengalahkan semua orang melalui pertempuran. Sekarang tetua tamu yang memberi nama saran Zhan sesuai dengan keinginannya, dia tentu saja tidak keberatan. Kepala keluarga, karena saudara Zhan berinisiatif menyarankan hal ini, mengapa tidak membiarkan saudara Zhan bersaing dengan ini? Saudara Luo. Benar, kekuatan tempur saudara Zhan ada di urutan teratas daftar kami. Jika kekuatan tempur saudara Luo benar-benar cukup kuat untuk mengalahkan saudara Zhan, tentu saja kami tidak keberatan. Saudara Zhan jelas merupakan kandidat terbaik. Kepala keluarga, saya juga setuju untuk membiarkan saudara Zhan bertarung. Untuk sesaat, para tetua tamu di aula dengan suara bulat merekomendasikan tetua Zhan untuk melawan Luo Ping. Terlepas dari kenyataan bahwa kekuatan tempur penatuasan memang berada di puncak, alasan utamanya adalah karena orang-orang ini tidak mau mengambil risiko. Bagaimanapun, kepala keluarga menggambarkan Luo Ping sangat kuat. Jika ini benar, begitu mereka bertarung dengannya, tidak masalah jika mereka menang. Namun, jika kalah, mereka akan kehilangan muka. Bagaimanapun, mereka semua adalah Dewa Palsu tingkat 3. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai Dewa Palsu level 4. Mereka benar-benar tidak bisa membodohi diri mereka sendiri karena dorongan hati sesaat. Wajah penatuasan tiba-tiba menjadi suram. Dia melirik ke arah kerumunan dan sangat marah hingga dia hampir melompat. Namun, karena tekanan kepala keluarga, dia menahan amarahnya. 862 Haha, sepertinya penatuasan huo memiliki prestise yang tinggi di hati setiap orang. Karena semua orang setuju, biarkan penatuasan huo bersaing dengan saudara luo. Pemimpin klan min klan tertawa dan berkata kepada penatuasan. Dia tidak peduli siapa yang akan bertarung. Bagaimanapun, tujuan orang yang bertarung adalah membiarkan luo ping menunjukkan kekuatannya. Karena semua orang telah merekomendasikan zan huo, dia tentu saja senang melakukannya. Tidak perlu menunda lebih jauh lagi. Ketika zan huo mendengar perkataan pemimpin klan, meskipun dia sangat enggan, dia tidak ingin menyinggung pemimpin klan. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Zan huo tidak keberatan. Setelah zan huo selesai berbicara, dia langsung melihat ke arah luo ping. Matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Dia bermaksud melampiaskan seluruh amarahnya pada luo ping. Saudara luo, kamu dapat bersaing dengan penatua zan huo. Penatua zan huo telah menjadi dewa palsu tingkat 3 selama bertahun-tahun. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke dewa palsu tingkat 4. Anggap saja serius, kata pemimpin klan min kepada luo ping. Saya mengerti. Saya pasti akan menganggapnya serius. Setelah luo ping selesai berbicara, dia segera berjalan ke tengah aula utama. Saat ini, penatua zan huo sudah menunggunya di sana. Auranya sangat mengesankan. Setelah luo ping berdiri diam, lapisan penghalang muncul di tengah aula utama, mengelilingi dia dan zan huo untuk mencegah pertempuran mereka mempengaruhi yang lain. Penatua zan huo, kan? Saya luo ping. Jika nanti saya tidak sengaja melukai Anda, saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Begitu luo ping melangkah maju, dia tidak ragu-ragu untuk menunjukkan rasa jijiknya terhadap penatua zan huo. Hal ini menyebabkan penatua zan huo hampir mengamuk. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak berseru bahwa dia gila. Hahaha. Wah, kamu punya nyali. Kamu benar-benar sombong. Biarkan aku mengajarimu bagaimana berperilaku dengan ekor di antara kedua kakimu. Penatua zan huo sangat marah hingga dia tertawa. Setelah dia selesai berbicara, auranya langsung melonjak. Kekuatan inti surgawi yang agung melonjak, berubah menjadi api tak terbatas yang langsung menyelimuti luo ping. Nyala api membubung dengan kekuatan besar. Ruang di dalam batas segera menjadi sangat terdistorsi. Air di ruangan itu dengan cepat menguap karena nyala api. Dalam sekejap, seluruh batas menjadi sangat kering. Zan huo ini menggunakan teknik yang sangat kuat sejak awal. Sepertinya dia berniat memutuskan simpul gordian dan menundukkan bocah itu sesegera mungkin. Jika kekuatan anak itu tidak mencukupi, dia pasti akan terluka parah oleh api. Bagaimanapun, zan huo saat ini sangat berapi-api. Di luar penghalang, kata seorang tetua tamu. Karena tubuh anak itu sudah berada pada tingkat murni, menurutku dia tidak akan bisa terluka semudah itu. Namun, tidak akan mudah untuk menyingkirkan serangan api saudara zan huo. Tetua tamu lainnya segera berkata. Min Dong dan Min An melihat situasi di dalam perbatasan. Mereka sedikit khawatir. Lagi pula, mereka belum melihat pertarungan nyata antara Luoping dan Fals Immortal Level 3. Jika Luoping tidak cukup kuat, masa depan mereka akan hilang. Saudara Luo, Saudara Luo, saya harap Anda tidak mengecewakan kami. Saya harus menyerang balik dengan kuat, dan memberi pelajaran pada orang tua ini dengan kekuatan yang tak tertahankan. Min Dong dan Min An diam-diam mendukung Luoping. Kepala keluarga Min menyipitkan matanya saat ini. Tidak ada perubahan dalam emosinya, tetapi matanya memperhatikan situasi di dalam batas. Saya harap saya tidak salah menilai dia. Kalau tidak, saya hanya bisa mendengarkan nasihat orang-orang ini dan menghukum Luoping dengan berat setelah dia dikalahkan. Kepala keluarga Min masih sedikit khawatir. Di dalam batas, hanya api yang terlihat, tetapi sosok Luoping tidak terlihat. Namun, dari kenyataan bahwa penatua zan huo tidak berhenti dan ekspresinya yang bermartabat, semua orang tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Benar saja, di dalam penghalang, api tiba-tiba melepaskan kekuatan yang sangat kuat, dan semua api langsung tersebar. Tubuh Luoping muncul di hadapan semua orang. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam lima warna kecemerlangan yang berbeda, dan lima warna kecemerlangan ini melepaskan kekuatan yang kuat. Kekuatan lima warna kecemerlangan inilah yang baru saja membubarkan api yang dikeluarkan oleh zan huo. Mata Luoping seperti obor. Dia melirik api di sekitarnya dan kemudian melihat ke arah zan huo di seberangnya. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman menghina dan provokatif. Huh. Zan huo mendengus dingin. Dia mengendalikan api di sekitarnya untuk segera berkumpul kembali. Nyala api yang telah disebarkan masih kuat. Di bawah kendali zan huo, kecepatan pengumpulannya sangat cepat. Dia bermaksud membungkus tubuh Luoping lagi. Namun, bagaimana Luoping memberinya kesempatan ini? Aku akan membiarkanmu melihat apa itu nyala api yang sebenarnya. Setelah Luoping selesai berbicara, sinar merah dari lima warna cemerlang di sekelilingnya segera melepaskan sejumlah besar api, yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, api Luoping bertabrakan dengan api zan huo. Kedua belah pihak segera melancarkan konfrontasi sengit, sama-sama ingin melahap satu sama lain secepatnya. Untuk sesaat, kedua api itu menemui jalan buntu di dalam batas. Ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Mereka semua melihat api yang dikeluarkan oleh Luoping dengan tidak percaya. Mereka semua telah melihat kekuatan api zan huo dan tentu saja tahu betapa kuatnya api itu. Namun, sekarang, api yang dikeluarkan oleh Luoping sebenarnya berimbang dengan api zan huo. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa cara Luoping brilian. Saat semua orang terkejut, Luoping tersenyum tipis di dalam batas. Kemudian, api yang dia keluarkan tiba-tiba meletus dengan kekuatan dahsyat yang tak tertandingi. Dalam sekejap, semua api zan huo dilahap. Ini belum semuanya. Api Luoping menyapu langsung ke arah posisi zan huo. Kecepatannya sebanding dengan meteor. Sebelum zan huo sempat bereaksi, dia sudah terbungkus di dalamnya. Meskipun api Luoping tidak seperti api zan huo, yang dapat membakar air di ruang dalam batas, lolongan menyakitkan zan huo segera keluar setelah melilitnya. Ah, api macam apa ini? Ini membuatku terbakar sampai mati. Tubuh fisik saya akan hangus. Ah, kakak luo, kakak luo, cepat berhenti. Aku mengaku kalah. Jika kamu tidak berhenti sekarang, aku tidak akan bisa menjaga tubuh fisikku. Cepatlah. Ah, ah, lolongan zan huo yang menyayat hati mengejutkan semua orang di luar perbatasan. Mereka tidak menyangka bahwa zan huo, yang selalu pandai mengendalikan api, akan dipaksa sedemikian rupa oleh api Luoping. Pada saat ini, minat semua orang terhadap api Luoping telah meningkat pesat. Mereka mulai mengamati api di dalam batas dengan cermat, ingin memahaminya. Namun, setelah mengamati dalam waktu lama, mereka masih tidak dapat melihat jenis api apa yang berasal dari api tersebut. Hal ini membuat semua orang menggelengkan kepala tanpa daya. Di dalam batas itu, pikiran Luoping bergerak. Dia langsung mematikan semua apinya dan melepaskan zan huo. Saat ini, seluruh tubuh zan huo hangus hitam. Sebagian besar daging dan darahnya telah berubah menjadi arang. Uhuk-uhuk. Saat zan huo terbatuk dengan keras, daging dan darah seperti arang di tubuhnya berserakan dan jatuh ke tanah, berubah menjadi abu. Zan huo tidak peduli untuk meninggalkan perbatasan, dia juga tidak peduli untuk berbicara. Dia berdiri di tempatnya dan mulai mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di permukaan, sepertinya dia hanya menderita luka ringan. Faktanya, luka dalam yang dideritanya lebih serius. Sial, kekuatan api anak ini sangat mengerikan. Luka fisiknya bukan apa-apa, tapi luka dalam ini hampir merenggut nyawaku. Kali ini, anak ini telah membuatku kehilangan muka. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku harus mencari kesempatan untuk membuatnya membayar harganya. Saat zan huo sedang menyembuhkan lukanya, dia sangat takut dengan kekuatan api Luoping. Terlebih lagi, Luoping telah menyebabkan dia kehilangan muka. Bagaimana dia bisa membiarkan ini berbaring? Haha, bagus. Sarana saudara Luo memang sangat kuat. Sekarang, saudara Luo telah mengalahkan penatua zan huo dengan begitu mudah. Para tetua seharusnya tidak keberatan, bukan? Kepala keluarga Min tertawa. Setelah memuji Luoping, dia bertanya kepada orang banyak. Para tetua yang hadir saling memandang. Untuk sesaat, tidak ada yang menjawab. Lagi pula, setelah melihat akhir dari zan huo, mereka semua memiliki pemahaman yang jelas tentang efektivitas tempur Luoping. Saya tidak keberatan. Efektivitas tempur saudara Luo sudah cukup untuk menjadi tetua tamu. Saya setuju dengan keputusan kepala keluarga. Setelah hening beberapa saat, semua orang berbicara satu demi satu. Mereka semua setuju Luoping menjadi tetua tamu. Hal ini membuat kepala keluarga sangat puas dan mengangguk. Min Dong dan Min An, yang berada di samping kepala keluarga, akhirnya merasa lega sepenuhnya saat ini. Selama Luoping menjadi tetua tamu, masa depan mereka akan lebih lancar. Saat pesona di tengah aula telah dihilangkan, Luoping segera kembali ke sisi kepala keluarga. Setelah menunggu beberapa saat, zan huo pun mengakhiri kultivasinya. Kepala keluarga, mohon maafkan saya. Tadi saya terluka parah. Saya hanya bisa segera menyembuhkan luka saya, jadi saya tidak sempat bertanya kepada kepala keluarga. Mohon maafkan saya. Kata zan huo. Huh, cedera elder zan lebih penting. Bagaimana saya bisa mengingatnya? Selama elder zan baik-baik saja, tidak apa-apa. Karena penatua zan kalah, maka saudara luo akan menjadi penatua tamu. Setelah kepala keluarga menanggapi zan huo, dia segera mengumumkan bahwa Luoping akan menjadi tetua tamu keluarga min. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak keberatan. Kalau begitu, semua orang bisa bubar. Melihat ini, kepala keluarga keluarga min mengumumkan berakhirnya pertemuan para tetua dan membubarkan semua orang. Segera, hanya kepala keluarga dan luoping yang tersisa di aula. Min Dong, Min An, kamu telah berkontribusi besar kali ini. Tentu saja, aku akan menghadiahimu dengan mahal. Kepala keluarga memandang mereka berdua dan berkata, Terima kasih, kepala keluarga. Kami berdua akan setia pada keluarga min selamanya. Min Dong dan Min An berkata serempak. Untuk dapat menerima hadiah yang dijanjikan secara pribadi oleh kepala keluarga, mereka telah mencapai setengah dari tujuan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Namun, separuh lainnya dari gawang mereka masih harus bergantung pada bantuan luoping. Oleh karena itu, keduanya diam-diam menatap luoping pada saat yang bersamaan. Melihat ini, luoping secara alami mengerti apa maksud mereka berdua. Sekarang dia telah berhasil menjadi tetua tamu keluarga min dan telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan tempurnya. Dia percaya bahwa kepala keluarga-keluarga min harus memiliki kesan yang baik terhadapnya. Oleh karena itu, dia memandang kepala keluarga-keluarga min. 863. Tuan, saya bisa menjadi tetua tamu keluarga min karena rekomendasi dan bimbingan min dong dan min an. Saya sangat berterima kasih kepada mereka. Sepanjang perjalanan, saya dapat sepenuhnya merasakan ketulusan mereka terhadap keluarga min dan tekad mereka untuk berkontribusi lebih banyak lagi kepada keluarga min. Oleh karena itu, saya dengan berani meminta Anda untuk memindahkan mereka kembali ke kota dan membayar lebih banyak. Perhatian pada mereka. Luoping menghampiri tuan keluarga min dan berbicara dengan hormat. Tuan keluarga min mengangguk sedikit dan menatap min dong dan min an lagi. Melihat hal tersebut, mereka berdua segera bergegas menghampiri sang majikan dan menangkupkan tangan mereka sebagai salam. Kami bersedia berkontribusi lebih banyak lagi untuk keluarga min. Kami berharap tuan dari keluarga min setuju. Keduanya berbicara pada saat yang sama dengan tekad yang tidak biasa. Saya mengerti maksud Anda. Anda dikirim ke platform daya tarik abadi karena Anda menyinggung keponakan saya yang sombong dan tidak berguna itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Karena tetua luo telah berbicara atas namamu, kamu boleh kembali ke kota. Aku akan mengirimkan orang lain untuk menjaga anjungan daya tarik dewa. Namun, kepulanganmu pasti akan menimbulkan ketidaksenangan keponakanku. Karena identitasku, aku tidak dapat melindungimu. Kamu hanya bisa menjaga dirimu sendiri. Tuan keluarga min itu masuk akal. Dia tahu bahwa alasan Min Dong dan Min An dikirim untuk menjaga platform daya tarik abadi adalah karena mereka telah menyinggung keponakannya. Oleh karena itu, dia tidak hanya setuju untuk memindahkan mereka kembali, dia bahkan memberi mereka beberapa instruksi. Terima kasih Tuan. Kami pasti akan berhati-hati dan tidak menyinggung Tuan muda lagi. Min Dong dan Min An tentu saja sangat bersemangat ketika mendengar bahwa mereka dapat kembali ke kota. Adapun keponakan majikannya, mereka secara alami akan bersembunyi jauh darinya. Jika tidak berhasil, mereka akan berkultivasi dalam pengasingan. Begitu mereka menerobos ke Fals Immortal Level 3 dan bergabung dengan Batalion Umum Immortal, mereka akan bisa tenang. Bagaimanapun, Batalion Jenderal Abadi adalah kekuatan yang menjadi fokus keluarga Min untuk dipelihara. Di masa depan, mereka akan menjadi tulang punggung keluarga Min. Bahkan keponakan tuannya tidak bisa begitu saja membunuh Jenderal Abadi di Batalion. Justru karena itulah Min Dong dan Min An tidak khawatir akan dibunuh oleh Tuan Muda. Sekarang, mereka tidak hanya dapat kembali ke kota, tetapi mereka juga dapat menerima penghargaan dan perhatian dari Patriarch. Ini sudah mencapai tujuan mereka. Mereka berdua kemudian melihat ke arah Luoping dan berkata, Terima kasih, Penatua Luo, karena telah membela kami. Kami sangat berterima kasih. Jika Anda membutuhkan kami di masa depan, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Nada bicara Min Dong dan Min An sangat tulus. Bagaimanapun, Luoping tidak menarik kembali kata-katanya dan membantu mereka. Hal ini membuat mereka mempercayainya dan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Selain itu, mereka juga bergembira atas keputusan mereka kali ini. Jika mereka tidak tiba-tiba berpikir untuk merekomendasikan Luoping, mereka mungkin masih menjaga platform penyambutan yang abadi. Baiklah, kalian berdua bisa memimpin Elder Luo ke Elder Guild untuk menerima Elder Token. Kepala keluarga Min menginstruksikan Min Dong dan Min An. Ya, Patriarch. Keduanya menjawab, Aku akan pergi. Kata Luoping. Di persekutuan Penatua keluarga Min, Luoping dengan cepat menerima token Penatua tamu. Setelah menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, identitasnya tercetak di sana. Selama dia berada dalam yurisdiksi keluarga Min, token ini dapat digunakan. Karena Luoping telah menunjukkan kekuatan bertarung yang hebat, tetua tamu yang bertugas tidak menunda sama sekali. Dalam waktu singkat, Penatua tamu memberikan token Penatua kepada Luoping. Ayo pergi. Luoping berkata pada Min Dong dan Min An. Namun, ketika dia melihat mereka berdua, dia menemukan bahwa ekspresi mereka sangat jelek. Mereka melihat posisi di depan mereka dengan ketakutan di mata mereka. Luoping segera mengikuti pandangan mereka dan menemukan bahwa di sebelah kiri mereka, sekelompok sepuluh orang perlahan berjalan ke arah mereka. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda. Postur berjalannya sangat arogan. Dia tampak persis seperti huligan di dunia fana. Saat ini, matanya tertuju pada posisinya dengan senyuman sinis di wajahnya. Pemuda itu langsung memimpin rombongannya menuju Luoping dan dua lainnya. Ketika anggota lain dari persatuan Penatua melihat ini, mereka segera minggir, dan segera ruang kosong yang besar tercipta. Saudara Luo, ini adalah keponakan dari Patriark. Para pengikut di belakangnya semuanya adalah Dewa Palsu tingkat 2. Tiga di antaranya adalah Dewa Palsu tingkat 3 dan satu adalah Dewa Palsu tingkat 4. Suara Mindong terdengar di telinga Luoping. Ada sedikit getaran dalam suaranya. Terlihat bahwa dia sangat takut pada tuan muda dari Patriark ini. Bagaimanapun, tuan muda dari Patriark ini telah membawa begitu banyak ahli bersamanya. Salah satunya bahkan adalah Falsu Immortal level 4. Menghancurkannya semudah menghancurkan semut. Bahkan jika Luoping ada di sini, Mindong dan Min'an tidak yakin Luoping akan mampu mengalahkan Dewa Palsu level 4 ini. Lebih penting lagi, Luoping tidak punya alasan untuk membantu mereka. Meskipun mereka merekomendasikan Luoping, Luoping telah membalasnya. Kedua belah pihak tidak saling berhutang apapun. Di dunia kultivasi ini, orang-orang bersikap dingin dan acuh tak acuh. Lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu. Luoping tidak punya alasan untuk membantu mereka. Meskipun Mindong masih memiliki secerca harapan, bahkan jika Luoping tidak mempedulikan mereka, mereka akan tetap menganggapnya sebagai hal yang biasa. Faktanya, bahkan tanpa pengingat Mindong, Luoping sudah menebak identitas pemuda ini berdasarkan ekspresi mereka. Dalam perjalanan dari platform atraksi abadi ke kota Min, Mindong telah memberitahu Luoping alasan mereka menjaga platform atraksi abadi. Dia juga telah memberitahu Luoping tentang situasi tuan muda dari Patriark ini. Sepertinya basis budidaya tuan muda dari Patriark ini dibangun dengan bantuan harta karun. Meskipun dia adalah Dewa Palsu tingkat dua, kekuatan tempurnya mungkin tidak sebaik Dewa Palsu tingkat satu. Di sisi lain, orang-orang di belakangnya semuanya memiliki basis kultivasi yang nyata. Terutama wanita itu, dia pastilah seorang falsi mortal level empat. Tatapan Luoping segera menentukan bahwa Dewa Palsu tingkat empat adalah Dewa Palsu tingkat empat. Meskipun dia tidak dapat merasakan basis kultivasinya, setelah mengalami begitu banyak situasi hidup dan mati, penglihatannya tidak mungkin salah. Luoping menyimpulkan bahwa falsi mortal level empat adalah seorang wanita muda. Wajahnya tegas dan matanya tajam dan tanpa emosi. Dia tampak seperti binatang berdarah dingin. Oh, bukankah ini Mindong dan Min An? Kalau tidak salah, kalian berdua seharusnya menjaga platform atraksi abadi, kan? Sepertinya kalian berdua sudah memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Beraninya kalian kembali ke kota tanpa izin. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri lagi. Teman-teman, bawa mereka berdua kembali ke mansionku. Aku ingin mereka tahu konsekuensi jika melawanku. Tuan muda keluarga patriark berjalan mendekati Luoping dan dua orang lainnya. Setelah menegur Mindong dan Min An, dia memerintahkan orang-orang di belakangnya untuk membawa mereka berdua kembali ke rumahnya. Tuan muda keluarga patriark bahkan tidak melihat ke arah Luoping yang berdiri di depan Mindong dan Min An. Ini karena dia tidak akan memandang siapapun yang tidak menyinggung perasaannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua suara terdengar. Kedua pelayan yang ingin membawa Mindong dan Min An dikirim terbang mundur, mendarat dengan keras di tanah lebih dari seratus kaki jauhnya. Perubahan mendadak ini tidak hanya menarik perhatian para penonton di kejauhan, tapi juga mengejutkan tuan muda keluarga patriark. Mereka terkejut bukan hanya karena basis kultifasi Luoping, tetapi juga karena mereka tidak mengharapkan seseorang mengambil inisiatif menyerang rekan mereka. Lagi pula, tidak ada seorang pun di kota Min yang tidak mengenal tuan muda keluarga patriark. Siapapun yang berani memprovokasi tuan muda keluarga patriark pasti bosan hidup. Berhenti. Tuan muda keluarga patriark menghentikan orang-orang di belakangnya untuk menyerang Luoping. Dia akhirnya melihat ke arah Luoping. Kamu punya nyali. Kamu berhasil menarik perhatianku. Namun, saat aku memperhatikanmu, kamu tidak jauh dari kematian. Kamu anak nakal yang baru saja naik. Sepertinya kamu tidak tahu siapa aku. Kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan diri kepada Anda. Saya keponakan tuan keluarga Min. Saya tuan muda keluarga Le, keluarga terkuat kedua di kota Min. Saya Le Wei, juga dikenal sebagai pria tampan berwajah giok. Tuan muda keluarga patriark sangat tidak puas dengan perilaku Luoping. Namun, dia tahu Luoping baru saja naik. Dia mengira Luoping tidak tahu siapa dia, jadi dia memperkenalkannya dengan serius. Nada suara Le Wei sangat arogan. Padahal, tujuannya bukan hanya untuk memperkenalkan diri. Lebih penting lagi, dia ingin menggunakan identitasnya untuk mengintimidasi Luoping. Dia ingin membuat Luoping ketakutan dan bahkan berlutut dan memohon belas kasihan. Ini adalah gaya Le Wei yang biasa. Namun, seiring namanya tersebar di kota Min, sudah lama sekali tidak ada orang yang berani memprovokasi dia. Serangan Luoping kali ini membuatnya merasa menyenangkan. Setelah Le Wei menyelesaikan perkenalannya, dia tidak melihat apa yang ingin dia lihat. Luoping tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, tetapi bahkan ada sedikit senyuman di wajahnya. Le Wei, apakah kamu sudah selesai dengan perkenalanmu? Jika sudah, minggirlah. Kami akan pergi. Senyuman di wajah Luoping cukup jahat. Sepertinya dia meremehkan Le Wei. Hal ini membuat Le Wei gram. Maderf Asteriskar, beraninya kamu berbicara seperti itu pada tuan muda ini. Teman-teman, potong lidahnya dulu. Potong akarnya. Yue Wei bahkan tidak menoleh saat dia memberi perintah. Segera setelah itu, siluet terbang keluar dari belakangnya dan berlari menuju Luoping dengan kecepatan kilat, ingin memotong lidahnya. Bocah ini sudah mati. Huh, dia berani menyinggung tuan kecil ini ketika dia baru saja naik. Akan aneh jika dia tidak mati. Hei, apa yang kamu bicarakan? Kami baru saja memotong lidahnya dulu. Dia tidak akan mati untuk saat ini. Namun, kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat orang itu bergerak, para penonton di kejauhan mulai membicarakannya. Mereka sangat yakin Luoping tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Senyuman berbahaya muncul di wajah Le Wei. Seolah-olah dia sudah bisa melihat adegan Luoping memohon ampun setelah lidahnya dipotong. Hanya wanita yang berdiri di belakangnya dengan ekspresi serius yang menunjukkan jejak kecemerlangan yang tidak biasa di balik matanya. Alisnya sedikit terangkat. Bang! Suara keras lainnya terdengar, dan sosok lain terlempar, mendarat dengan keras di tanah lebih jauh lagi. 864 Ini, apakah mataku sedang mempermainkanku? False Immortal Level 1 yang baru naik mengirim False Immortal Level 3 terbang dengan satu pukulan. Ternyata dia mengandalkan kekuatannya. Meski begitu, menyinggung Tuan Kecil tidak akan membiarkannya hidup. Itu benar. Meskipun perileng suang dari Tuan Kecil hanya seorang False Immortal Level 4, kecakapan bertarungnya cukup untuk bersaing dengan False Immortal Level 5. Selama dia menyerang, anak nakal ini pasti akan mati. Melihat sosok yang terlempar dan Luoping yang masih dalam posisi meninju, orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi lagi. Luoping perlahan menarik kembali tinjunya dan menatap lewei lagi dengan ekspresi dingin. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Silakan minggir. Luoping berkata dengan tegas. Mendesis. Mendengar kata-kata Luoping, orang-orang di sekitarnya tersentak. Meskipun mereka masih berpikir Luoping pasti akan mati, mereka mulai mengagumi keberanian dan keberanian Luoping dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Leng Suang, potong lidahnya untukku. Cepat, aku tidak ingin dia berbicara lagi. Ekspresi lewei sangat suram saat ini dan dia hampir meneriakkan perintah. Kata-kata Luoping benar-benar membuatnya marah. Jika dia tidak membunuh Luoping, kebenciannya tidak akan hilang. Namun, dia tidak akan membunuh Luoping dengan mudah. Dia harus menyiksanya dengan benar. Karena False Immortal Level 3 tidak bisa menghadapi Luoping, dia hanya bisa membiarkan Leng Suang melakukannya. Lewei sangat yakin dengan kekuatan Leng Suang. Menurutnya, selama Leng Suang menyerang, bocah ini pasti tidak akan mampu melawan. Sebentar lagi, lidahnya akan dipotong. Segera setelah Lewei selesai berbicara, bayangan hitam terbang dan langsung menuju ke posisi Luoping. Jarak pendek antara kedua pihak ditutup dalam sekejap. Tekanan luar biasa menyelimuti Luoping dan dua lainnya, menyebabkan ruang di sekitar mereka tertutup rapat. Saat ini, wajah Min Dong dan Min An dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah mengira Leng Suang akan benar-benar menyerang mereka. Kali ini, mereka bisa merasakan datangnya kematian. Awalnya, mereka tidak menyangka Luoping akan membela mereka, tetapi ketika Luoping menghentikan rombongan Lewei, mereka sangat bersyukur di dalam hati. Meski begitu, keduanya masih sangat khawatir dan takut. Bagaimanapun juga, perbedaan kekuatan antara kedua pihak terlalu besar. Bahkan jika Luoping bisa menahan False Immortal Level 3, mustahil baginya untuk menahan False Immortal Level 4, Leng Suang. Meski mereka terus berdoa dalam hati, apa yang seharusnya terjadi tetap saja terjadi. Ketika Lewei memberi perintah kepada Leng Suang, mereka berdua benar-benar putus asa. Huh, siapa sangka tujuan kita pada akhirnya akan sangat sulit dicapai. Kita akan mati seperti ini. Dalam hati mereka berdua yakin bahwa mereka akan mati. Meskipun sasaran serangan Leng Suang adalah Luoping, tekanan dari pihak lain sudah cukup untuk membunuh mereka. Saat mereka berdua hendak menghadapi kematian, mereka tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan yang sangat kuat telah muncul di depan mereka dalam sekejap. Ini sebenarnya menghalangi tekanan Leng Suang. Keduanya segera menatap Luoping yang ada di depan mereka. Mereka melihat tubuh Luoping terbungkus dalam cahaya lima warna. Dalam kecemerlangan lima warna, kekuatan yang kuat dilepaskan. Setiap kekuatan tidak lebih lemah dari kekuatan gabungan keduanya. Ketika lima kekuatan berbeda digabungkan dalam kehampaan, kekuatan gabungan mereka lebih dari lima kali lipat kekuatan gabungan mereka. Beginilah cara mereka memblokir tekanan Leng Suang dan mengurangi tekanan pada mereka bertiga. Seluruh proses terjadi dalam sekejap. Saat Luoping melepaskan kekuatannya untuk menahan tekanan Leng Suang, sebuah tangan ramping langsung meraih leher Luoping dari atas. Meski tangannya ramping, namun dikelilingi oleh kekuatan inti surgawi. Ia langsung menerobos kehampaan dan meraih leher Luoping dalam sekejap. Saat tangan ramping itu hendak membuka mulut Luoping, kulit di leher Luoping tiba-tiba berubah menjadi lima warna cemerlang. Itu secara langsung melepaskan kekuatan yang sangat kuat untuk menahan tangan ramping itu. Leng Suang melayang di kehampaan, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Saat dia hendak meningkatkan kekuatannya dan menyerang lagi, tubuh Luoping berubah lagi. 365 sinar cemerlang dilepaskan dari tubuh Luoping. Semuanya melesat ke arah posisi Leng Suang. Sinar cemerlang ini secara langsung berubah menjadi berbagai gerakan ofensif yang mengandung kekuatan inti surgawi yang sangat kuat. Dalam sekejap mata, Leng Suang sudah terbungkus. Pada saat yang sama, ruang di mana tangan ramping Leng Suang berada terdistorsi dengan keras. Sosok Luoping langsung menghilang, begitu pula Min Dong dan Min An. Awalnya, Leng Suang sedikit terkejut dengan keterampilan misterius ilusi ekstrim Luoping. Namun, dia tidak mengambil hati. Lagipula, meski gerakan ofensif semacam ini agak istimewa, masih mudah baginya untuk menetralisirnya. Namun, saat dia melepaskan kekuatan inti celestialnya untuk menetralkan serangan itu, dia menyadari bahwa Luoping dan dua orang lainnya telah menghilang dalam sekejap. Hal ini membuatnya semakin terkejut. Bagaimanapun, budidayanya jauh lebih tinggi daripada Luoping. Terlebih lagi, tekanan yang dia keluarkan telah membatasi ruang di sekitarnya. Bahkan jika Luoping untuk sementara membuka area kecil di mana dia bisa bergerak, itu masih di bawah kendalinya. Namun, hilangnya Luoping dan dua lainnya terlalu mendadak. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia tidak merasakan fluktuasi apapun di ruang itu. Seolah-olah mereka tidak ada sejak awal. Tindakan brilian seperti itu tentu saja mengejutkan Leng Suang. Oleh karena itu, dia langsung melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar dan mulai mencari jejak Luoping dan dua lainnya. Pada saat ini, kekuatan inti selestialnya juga berbenturan dengan kahlian misterius ilusi ekstrim Luoping. Meskipun budidayanya sangat kuat, keterampilan misterius ilusi ekstrim Luoping mengandung misteri formasi arai, yang dapat meningkatkan kekuatan gerakannya secara signifikan. Selain itu, budidaya tiga elemen dalam satu formula ilahi oleh Luoping sangatlah istimewa. Awalnya, budidaya di tubuhnya jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Setelah berhasil mengubahnya menjadi kekuatan inti surgawi, kepadatan kekuatan inti surgawi miliknya juga sama. Oleh karena itu, budidayanya tidak lebih lemah dari ahli imortal palsu level tiga. Dengan kombinasi keduanya, kekuatan keterampilan misterius ilusi ekstrim Luoping sudah cukup untuk menahan kekuatan inti surgawi Leng Suang sejenak. Setelah dua tarikan napas, kekuatan inti selestial Leng Suang berhasil mengalahkan keahlian misterius ilusi ekstrim Luoping. Saat ini, Leng Suang masih belum menemukan lokasi persembunyian Luoping dan dua lainnya. Ekspresi bingung akhirnya muncul di wajahnya. Dia bukan satu-satunya. Semua orang di persatuan tetua bingung dan takjub. Mereka merasa metode Luoping tidak terbayangkan. Saat Leng Suang tidak tahu harus berbuat apa, Luoping dan dua orang lainnya muncul di kehampaan seratus kaki dari mereka tanpa peringatan apapun. Hal ini langsung menarik perhatian semua orang. Luoping berdiri di udara dengan ekspresi tenang. Matanya dipenuhi keyakinan dan kebanggaan. Ketika dia melihat ke arah Leng Suang, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Luoping menangkupkan tinjunya dan berkata pada Leng Suang. Apa, Leng Suang? Kamu menunjukkan belas kasihan. Mungkinkah kamu menyukai penampilan tampan anak laki-laki ini dan tidak tega membunuhnya? Huh, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu menunjukkan belas kasihan lagi, berhati-hatilah agar kamu tidak bisa mempertahankan hidupmu. Mendengar perkataan Luoping, Lei Wei langsung menegur Leng Suang. Dia percaya bahwa Leng Suang telah menunjukkan belas kasihan dan membiarkan Luoping melarikan diri. Lagi pula, dengan basis budidaya Leng Suang, mudah baginya untuk menghadapi dewa palsu tingkat satu. Bahkan jika kekuatan tempur Fals Immortal level satu kuat, itu tetap tidak berguna. Setelah menegur Leng Suang, Lei Wei memerintahkan Leng Suang menyerang lagi. Kali ini, jika Leng Suang gagal lagi, dia tidak akan memaafkannya. Ya, setelah Leng Suang memberikan jawaban sederhana, dia langsung menatap Luoping dengan niat membunuh yang kuat. Anak laki-laki ini tidak hanya kuat, tapi juga bijaksana dan cerdas. Saya yakin dia telah melihat karakter Lei Wei. Itu sebabnya dia sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk membuat Lei Wei berpikir bahwa saya menunjukkan belas kasihan. Dengan kepribadian Lei Wei yang curiga, curiga, dan tidak sopan, wajar jika dia dengan mudah jatuh ke dalam perangkap. Bocah ini memang sesuatu. Terlebih lagi, teknik menyerang dan melarikan diri yang dia gunakan barusan sangat misterius dan aneh. Meskipun saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya, saya masih dalam posisi yang dirugikan. Huh, karena kamu berani menegurku, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Leng Suang kagum dengan metode dan kecerdasan Luoping. Namun, sekarang Luoping telah menyebabkan dia ditegur oleh Lei Wei, dia akan berusaha sekuat tenaga. Tanpa berkata apa-apa, sosok Leng Suang bergerak dan langsung terbang menuju Luoping. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya saat dia melewati kehampaan seperti pelangi. Wajah Luoping berubah serius. Dia tahu kali ini, lawannya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tidak mungkin dia menolak seperti sebelumnya. Jika dia tidak mengeluarkan kartu truf yang lebih kuat, dia akan benar-benar mati di sini kali ini. Namun, mengeluarkan kartu truf pasti akan mengungkap lebih banyak rahasia yang akan membahayakan dirinya. Meski khawatir, dia tetap harus mengambil keputusan dengan cepat. Luoping bukanlah orang yang ragu-ragu. Dia membuat keputusan dalam sekejap. Saat dia hendak menyerang, suara familiar terdengar dari pintu. Berhenti. Pak Mancun, hentikan dia. Mengikuti suara ini, sebuah pita terbang keluar dari pintu masuk persatuan tetua dan melesat ke arah Luoping. Kecepatan Streamer jauh lebih cepat daripada kecepatan Leng Suang. Ia tiba di posisi Luoping bersamaan dengan sosok Leng Suang. Namun, target Streamer bukanlah Luoping, melainkan Leng Suang. Dalam sekejap, sosok Leng Suang terhalang tiga kaki dari Luoping, membuatnya sulit untuk mendekat. Sosok Leng Suang muncul di kehampaan. Dia memandang Leng Suang dengan heran. Streamer itu berubah menjadi pria parubaya. Itu adalah Min Dacun. Min Dacun dan Leng Suang melayang di udara di atas kepala Luoping. Keduanya melepaskan kekuatan inti surgawi mereka yang kuat dan menemui jalan buntu. Untungnya, Min Dacun sudah melindungi Luoping, jadi Luoping tidak terluka. Saat mereka berdua berada di jalan buntu, sesosok tubuh cantik berjalan ke posisi Luoping dan berdiri di depannya. Dia memandang Luoping dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Leng Suang. 865. Kak Suang, kamu bukan tandingan Pak Mancun. Kamu harus berhenti. Jangan khawatir, sepupuku tidak akan mempersulitmu. Aku akan membantumu berbicara dengannya. Jika dia mempersulitmu, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Orang yang datang adalah Min Yi. Dia segera meminta Leng Suang untuk berhenti dan memberitahunya bahwa jika Le Wei mempersulitnya, dia akan membantu memberi pelajaran pada Le Wei. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, tidak akan ada yang mempercayainya. Namun, jika itu datang dari Min Yi, semua orang pasti mempercayainya. Meskipun Le Wei sombong dan meremehkan semua orang, dia hanya takut pada satu orang. Itu adalah sepupunya, Min Yi, yang bahkan lebih terkenal. Identitas Min Yi istimewa. Metode penyiksaannya tidak kalah dengan metode Le Wei. Hal ini terutama berlaku untuk teknik cambuk hujan berdarah miliknya. Le Wei secara pribadi telah merasakan betapa kuatnya itu. Saat itu, Le Wei harus terbaring di tempat tidur selama setengah bulan untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Sejak itu, Le Wei menjadi semakin takut pada Min Yi. Jika dia tidak mendampakkan kecantikan Min Yi dan ingin menikahinya, dia mungkin tidak akan menghadapi Min Yi sama sekali. Setelah mendengar perkataan Min Yi, Leng Suang bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Kemudian, dia melihat ke arah Le Wei dari kejauhan. Dia melihat Le Wei bersembunyi di belakang pengikutnya karena ketakutan. Sepupu, jika kamu tidak memerintahkan Sister Suang untuk berhenti, jangan salahkan aku karena menggunakan teknik cambuk hujan berdarah padamu. Suara Min Yi terdengar penuh ancaman. Tidak, tidak, Leng Suang, hentikan. Berhenti sekarang. Le Wei segera memerintahkan Leng Suang untuk berhenti. Namun, dia tetap bersembunyi di balik pengikutnya. Leng Suang menarik kekuatan inti celestialnya. Min Dacun juga menarik kekuatan inti celestialnya. Pada saat ini, Luoping akhirnya keluar dari bahaya. Tingkat budidaya Min Dacun satu tingkat lebih tinggi dibandingkan tingkat budidaya Leng Suang. Kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Meskipun Leng Suang bisa bertarung melawan Dewa Kosong level 5 biasa, dia tidak bisa melawan Min Dacun. Namun, Min Dacun tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melindungi Luoping. Itu sebabnya dia menemui jalan buntu dengan Leng Suang. Karena perlindungannya juga Luoping tidak bergerak. Terima kasih, senior. Terima kasih, nona muda. Masih ada urusan yang harus kuurus, jadi aku pamit dulu. Luoping selesai berbicara dan hendak pergi bersama Min Dong dan Min An. Namun, saat ini, Min Dacun melintas di depannya dan menghalangi jalannya. Min Dacun tidak berkata apa-apa. Setelah memblokir Luoping dan dua lainnya, dia berdiri di sana tanpa ekspresi seperti patung. Saat Luoping bingung dan ingin bertanya, suara lewei terdengar dari jauh. He he, sepupu, sudah lama kita tidak bertemu. Kamu menjadi semakin cantik. Bahkan sepupumu pun kehilangan arah. Namun, sepupu, bocah ini baru saja menyinggung sepupunya. Sepupu hendak memberinya pelajaran. Mengapa kamu menghentikannya? Lewei sepertinya sudah mengumpulkan keberaniannya dan akhirnya berhenti bersembunyi di balik rombongannya. Sebaliknya, dia berjalan di depan Min Yi dan berkata dengan ekspresi menyanjung. Oh, bagaimana dia menyinggung sepupunya? Min Yi pura-pura bingung dan bertanya. Bocah ini menghentikanku menangkap Min Dong dan Min An. Dia bahkan melukai tiga orang rombonganku. Yang lebih penuh kebencian adalah dia menyebutku anjing. Sepupu, katakan padaku, bisakah aku melepaskannya begitu saja? Saya harus memotong lidahnya, membawanya kembali ke mansion, dan menyiksanya dengan baik. Aku akan membuatnya berharap dia mati. Saat Lewei berbicara, amarahnya sekali lagi meletus, dan dia sekali lagi menatap Luoping dengan kebencian di matanya. Apa? Dia sebenarnya menyebut sepupunya seekor anjing. Ekspresi Min Yi tiba-tiba menjadi marah dan nadanya agak marah. Ketika Lewei melihat ekspresi Min Yi, dia mengira diam marah padanya. Saat dia diam-diam merasa senang, dia mendengar kalimat yang membuatnya marah. Ini keterlaluan. Menyebutmu anjing adalah penghinaan terhadap ras anjing. Dia harus diberi pelajaran yang baik. Ekspresi serius dan nada berat Min Yi sepertinya tidak bercanda sama sekali. Namun, Lewei tahu bahwa Min Yi murni mengolok-oloknya. Sepupu, jangan melangkah terlalu jauh. Kalau tidak, hei, sepupu, apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu dengan mengeluarkan cambuk? Sepupu, ayo kita bicara baik-baik. Kenapa kamu harus bertengkar? Jika kamu mendekat, aku akan, aku akan lari. Lewei awalnya ingin melampiaskan amarahnya pada Min Yi, namun saat melihat Min Yi mengeluarkan cambuk, dia langsung gemetar ketakutan dan terus mundur. Dia bahkan secara belak-belakan mengatakan bahwa dia ingin melarikan diri. Huff, biarku beritahu padamu, sepupu, kamu tidak boleh mencari masalah dengan orang ini di masa depan. Karena, mulai sekarang, dia akan menjadi tetua pribadi nona muda ini. Min Yi berhenti mendekat dan berkata pada Lewei dengan nada tajam. Apa, penatua pribadi? Apa, penatua pribadi? Dua suara datang dari Luoping dan Lewei. Keduanya sangat terkejut. Saat ini, Luoping akhirnya mengerti mengapa Min Dacun menghentikannya untuk pergi. Alasannya adalah dia ingin dia menjadi pengawal pribadi Min Yi. Nona muda ini pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Dia ingin tetap berada di sisiku dan mencari kesempatan untuk memberiku pelajaran yang baik. Tampaknya ada masalah kali ini. Luoping merasa sangat tidak enak. Lagi pula, dengan statusnya, jika dia ingin dia menjadi pengawal pribadinya, kepala keluarga pasti setuju. Sepupu, apa Anda sedang bercanda? Anda ingin dia menjadi pengawal pribadi Anda? Seseorang yang baru saja naik dan hanya seorang kultifator imortal palsu tingkat 1. Bagaimana dia bisa melindungimu? Lei Wei berkata dengan agak emosional. Di satu sisi, dia meremehkan kekuatan Luoping. Di sisi lain, dia tidak ingin Luoping selalu bersama Min Yi. Jadi bagaimana jika dia baru saja naik? Jadi bagaimana jika dia hanya seorang false immortal level 1? Bukankah dia masih menghajar false immortal level 3 yang kamu bawa dan melarikan diri dari false immortal level 4? Dengan kekuatan seperti itu, dia cukup menjadi pengawal pribadiku dan melindungiku. Dia berada di tempat terbuka dan bisa menurunkan kewaspadaan musuh. Pak Mancun berada dalam kegelapan dan bisa bertindak kapan saja jika bertemu musuh yang kuat. Kerjasama, mereka dapat menjamin keselamatan saya. Min Yi langsung membantah perkataan Lei Wei. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Sepupu, aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Jangan membuat masalah untuknya. Saat Min Yi berbicara, dia berjalan di depan Luo Ping dan tersenyum. Senyuman manusia. Hef, kamu akan mengikutiku mulai sekarang. Pak Mancun, bawa mereka pergi. Setelah Min Yi selesai berbicara dengan Luo Ping, dia langsung memerintahkan Pak Mancun untuk membawa Luo Ping dan dua lainnya. Meskipun Luo Ping sangat enggan, dalam situasi saat ini, mengikuti mereka adalah pilihan terbaik. Oleh karena itu, Luo Ping langsung memberi isyarat kepada Min Dong dan Min An untuk mengikuti Min Yi. Segera, kelompok itu meninggalkan persatuan tetua. Hef, Aku sangat marah. Karena aku tidak bisa melampiaskan amarahku pada bocah itu, aku akan mengajak seseorang ke sini untuk melampiaskan amarahku. Leng Suang, aku serahkan masalah ini padamu. Kuharap kamu tidak mengecewakanku kali ini. Setelah Le Wei selesai berbicara, dia langsung memimpin pengikut lainnya dan meninggalkan tempat itu. Leng Suang adalah satu-satunya yang masih berdiri di sana. Dia melirik kerumunan di sekitarnya. Oh tidak, cepat lari. Kerumunan di sekitarnya tersebar seperti burung dan binatang. Mereka semua khawatir akan jatuh ke tangan Leng Suang dan dibawa ke kediaman Le Wei. Namun, bagaimana orang-orang ini bisa dibandingkan dengan kecepatan Leng Suang? Sosok Leng Suang melintas dan segera terbang di depan seorang kultifator. Dia langsung menundukkannya dan membawanya pergi. Penggarap abadi lainnya yang belum melarikan diri cukup jauh melihat bahwa salah satu dari mereka telah ditangkap dan berhenti melarikan diri. Mereka diam-diam bersuka cita untuk diri mereka sendiri dan menghela nafas untuk orang yang telah ditangkap. Kalian berdua boleh pergi sekarang. Kalian, ikut aku ke suatu tempat. Setelah meninggalkan persatuan tetua, Min Yi langsung meminta Min Dong dan Min An pergi. Dia ingin membawa Luo Ping ke suatu tempat. Ya, Nona. Min Dong dan Min An tidak sabar untuk meninggalkan Min Yi secepatnya. Oleh karena itu, keduanya memandang Luo Ping dan pergi tanpa ragu-ragu. Yah, masih ada yang harus kulakukan. Kurasa aku akan pergi dulu. Luo Ping berkata dan hendak pergi. Namun, dia sekali lagi dihentikan oleh Min Dacun. Di saat yang sama, suara Min Yi terdengar. Kamu boleh pergi sekarang. Kamu sudah benar-benar menyinggung sepupuku. Dia orang yang pendendam. Selama kamu meninggalkan sisiku, kamu pasti akan kehilangan nyawamu. Bagaimanapun, kamu sudah menjadi tetua tamu keluarga Min. Yang perlu kamu lakukan adalah berkontribusi pada keluarga Min. Melindungiku adalah kontribusi terbesar yang bisa kamu berikan kepada keluarga Min. Terserah kamu untuk memutuskan apakah kamu ingin pergi atau tinggal. Apakah kamu khawatir kamu akan dianiaya dengan kejam olehku jika kamu tetap di sisiku? Min Yi mencoba membujuk Luo Ping dari dua aspek. Meskipun dia akhirnya memberikan pilihan kepada Luo Ping, dia tidak lupa memprovokasi dia. Setelah mendengar ini, Luo Ping berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, Nona memang berpikiran terbuka dan mengagumkan. Kalau begitu, saya akan menerima undangan Nona untuk menjadi pengawal pribadi Anda. Adapun siapa yang akan menganiaya siapa, masih belum diketahui. Mungkin Nona akan menyesali keputusan hari ini di kemudian hari. Luo Ping akhirnya setuju menjadi pengawal pribadi Min Yi. Meski demikian, ia tak lupa memberikan gayung bersambut. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Sekarang, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengikutiku ke suatu tempat. Min Yi mencibir dan memerintahkan Luo Ping untuk pergi bersamanya. Kemana kita akan pergi sekarang? Apa yang akan kita lakukan? Meskipun Luo Ping mengikuti Min Yi, dia tidak bisa tidak bertanya. Ikuti aku di masa depan. Jangan tanya apa yang tidak boleh kamu tanyakan. Namun, karena kamu tidak tahu aturannya kali ini, aku akan memberitahumu. Kali ini, kita akan memberi pelajaran pada dua orang yang ceroboh. Kamu akan menjadi garda depanku. Jika saatnya tiba, kamulah yang akan memimpin serangan. Min Yi pertama-tama mengajari Luo Ping aturannya dan kemudian memberitahunya tujuan operasi ini. Di akhir pidatonya, senyuman sinis muncul di wajahnya. Sialan, dia sebenarnya memperlakukanku sebagai preman bayaran. Dia benar-benar jahat. Namun, lebih baik aku mengikutinya dan memeriksanya. Jika musuh terlalu kuat, aku tidak akan mengambil tindakan apapun. Meskipun Luo Ping mengutuk dalam hatinya, dia tetap mengikuti Min Yi pada akhirnya. Keduanya dengan cepat terbang ke arah yang sama. Adapun Min Dachun, dia sudah bersembunyi di kehampaan. 866 Luo Ping mengikuti Min Yi dan terbang sekitar setengah jam sebelum mereka tiba di tempat tujuan. Apa yang muncul di depan mata Luo Ping adalah halaman yang sangat luas dan megah. Keduanya berhenti di depan halaman. Min Yi masuk tanpa berkata apa-apa. Luo Ping melihat ini dan segera mengikutinya. Ketika tentara abadi yang ditempatkan di pintu masuk halaman melihat sosok Min Yi muncul, mereka tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka dengan hormat menyambutnya dan menyambutnya masuk. Meskipun prajurit abadi ini memandang Luo Ping dengan aneh, karena dia datang bersama Min Yi, tidak ada yang menghentikannya. Setelah keduanya memasuki halaman, mereka segera melihat sekitar selusin pembudidaya abadi berkumpul di halaman. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Saat orang-orang ini melihat Min Yi, mereka tidak segan-segan menyambutnya. Masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi gembira. Min Yi, kenapa kamu datang? Kenapa kamu tidak memberitahuku terlebih dahulu agar aku bisa menyambutmu? Seorang pria muda tidak sabar untuk berbicara. Min Yi, kali ini kamu datang ke sini, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Apakah kamu sudah membuat keputusan dalam hatimu? Beritahu semuanya, apakah kamu akan memilih aku menjadi pendamping taomu? Pemuda lain berkata dengan cara yang agak narsis. Min Yi, kamu memilihku bukan? Jangan sembunyikan, dan jangan menyangkal. Aku sudah tahu kalau kamu menyukaiku. Pemuda ketiga bahkan lebih keterlaluan. Selanjutnya, para pemuda ini memasuki mode narsistik yang hirup pikuk. Saat mereka berbicara, mereka sebenarnya mulai mengalami konflik. Mereka saling mengumpat dan mendorong, yang dengan cepat berkembang menjadi perkelahian besar. Untuk sesaat, seluruh halaman dipenuhi asap. Pedang terhunus dan busur ditekuk. Setiap pemuda melepaskan auranya sepenuhnya, berniat menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghajar orang di seberangnya. Pada saat kritis ini, Min Yi akhirnya angkat bicara dan menghentikan semua orang untuk berkelahi. Semuanya, kali ini saya datang ke sini karena saya sudah memikirkan seorang kandidat, jadi saya ingin memberitahu semua orang. Kata-kata Min Yi bagaikan madu, membuat senyum mereka di wajah para pemuda itu. Kemudian, mereka menarik auranya dan dengan cepat berkumpul di sekitar Min Yi. Min Yi, cepat beritahu kami, siapa yang kamu pilih. Seorang pria muda bertanya dengan wajah penuh harap. Yang lain juga melakukan hal yang sama. Orang yang aku pilih adalah, dia. Saat Min Yi berbicara, dia tiba-tiba mundur dan berdiri di belakang Luoping. Dia mengarahkan jarinya ke kepala Luoping dan berkata kepada semua orang. Apa, dia? Tuan muda klan manakah ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Hanya dewa palsu tingkat satu. Min Yi, apakah kamu bercanda dengan kami? Bagaimana anak nakal ini bisa setampan aku? Dia bahkan tidak memiliki 30 persen penampilanku. Min Yi, seleramu buruk sekali. Para pemuda ini memandang Luoping dan berkata dengan penuh semangat. Semuanya adalah dewa palsu level 3 ke atas. Di mata mereka, budidaya Luoping bahkan tidak layak untuk disebutkan. Selain itu, tuan muda ini sangat asing dengan penampilan Luoping. Mereka sama sekali tidak tahu dia berasal dari klan mana. Mereka merasa sulit menerima bahwa Min Yi akan memilih anak nakal sebagai rekan kultifasinya. Ini merupakan pukulan yang lebih besar bagi mereka daripada memilih salah satu dari mereka. Setelah para pemuda ini melampiaskan ketidakpuasan mereka, mereka semua menatap Min Yi, ingin mendengar jawaban dan penjelasannya. Sejujurnya, namanya Luoping. Dia bukan tuan muda dari klan manapun. Dia baru saja naik. Namun, dia sekarang adalah tetua tamu klan Min dan pengawal pribadiku. Mulai sekarang, kita tidak akan terpisahkan. Meskipun budidayanya hanya berada di tingkat 1 falsi mortal, kekuatan tempurnya cukup untuk mengalahkan penggarap abadi palsu tingkat 3 sepertimu. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi tetua tamu klan Min. Lebih penting lagi, Luoping suka mempermainkanku dengan cambuk. Dia bahkan lebih kejam dan mengasihkan daripada aku. Dia telah sepenuhnya menaklukkanku. Aku suka bermain dengannya dengan cambuk. Nada suara Min Yi tidak cepat atau lambat. Ada senyuman tipis di wajahnya. Namun, setiap kali dia melihat Luoping, ada cahaya ambigu di matanya. Penampilan ambigu ini, dikombinasikan dengan kalimat terakhir Min Yi, benar-benar menghancurkan hati para pemuda ini. Mereka semua memandang Luoping dengan ekspresi garang dan kemarahan yang luar biasa. Ada pun Luoping, meskipun ada senyuman sopan di wajahnya yang membuatnya terlihat setenang mungkin, dia sama sekali tidak bisa tenang di dalam hatinya. Pelacur ini benar-benar berbahaya dan keji. Dia benar-benar mendorongku ke dalam lubang api. Tidak, itu seharusnya lebih berbahaya daripada lubang api. Tuan muda dari berbagai klan ini jelas bertekad untuk memenangkan hati wanita jalang ini. Sekarang aku telah menjadi saingan cinta mereka, orang-orang ini pasti tidak akan melepaskanku dengan mudah. Bahkan jika kekuatanku cukup untuk menghadapi mereka, bagaimanapun juga mereka adalah tuan muda dari berbagai klan. Jika aku melukai atau membunuh mereka dengan serius, aku khawatir aku akan benar-benar diburu. Wanita jalang ini jelas ingin membuatku menemui jalan buntu untuk membalas kenyataan bahwa aku telah mencambuknya. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan mencambuknya beberapa kali lagi. Luoping segera menganalisis bahwa alasan Min Yi melakukan ini adalah untuk membalas dendam dan memaksanya menemui jalan buntu. Dia percaya bahwa dengan tingkat obsesi yang dimiliki para pemuda ini terhadap Min Yi, mereka pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Benar saja, setelah beberapa saat marah, pemuda itu langsung berjalan menuju Luoping. Huh, nak, karena Min Yi berkata bahwa kekuatan tempurmu cukup untuk mengalahkan kami, kenapa kamu tidak membiarkan kami memverifikasinya dan melihat apakah itu benar? Seorang pemuda berkata kepada Luoping. Di mata pemuda itu, ada niat membunuh kuat yang tak terselubung, seolah dia ingin membunuh Luoping dalam sekejap. Bagaimanapun, Luoping hanyalah orang yang baru saja naik dan tidak memiliki latar belakang apapun. Dia adalah tuan muda dari klan besar di kota Min. Membunuh orang seperti Luoping adalah hal yang mudah baginya. Benar, kamu berani bertarung dengan kami demi seorang wanita. Kecuali kamu menunjukkan kekuatanmu dan meyakinkan kami, kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Pemuda lain berkata dengan nada tajam. Luoping melihat ekspresi para pemuda di depannya dan langsung mengerti bahwa jika dia tidak memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan menyerah. Bahkan jika dia pergi sekarang, itu akan sia-sia. Dengan status orang-orang ini, akan sangat mudah bagi mereka untuk pergi ke Min Residence dan menemukannya. Memikirkan hal ini, Luoping menghela nafas dalam hatinya. Dia menatap tajam ke arah Min Yi, yang menyombongkan diri atas kemalangannya, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke para pemuda. Baiklah, karena itu masalahnya, aku hanya bisa menunjukkan sebagian dari kekuatanku dan meyakinkanmu. Namun, cedera yang tidak disengaja tidak bisa dihindari selama pertempuran. Jika aku menyakitimu, aku harap kamu tidak menyalahkanku. Bagaimanapun, kamu semua adalah orang-orang yang berstatus. Luoping memilih untuk bersaing dengan para pemuda ini. Namun, dia tidak lupa mengingatkan mereka bahwa cedera yang tidak disengaja tidak dapat dihindari selama pertempuran. Huh, kamu banyak bicara. Cedera karena kecelakaan. Jangan mengira kami akan keberatan hanya karena kamu mengatakan itu. Selama kamu bisa mengalahkan kami, kami tidak akan mengeluh. Salah satu pemuda berkata dengan tegas. Melihat ini, yang lain mengangguk setuju. Melihat ini, Luoping tidak mempercayai kata-kata mereka. Namun, dia tidak banyak bicara dan memilih untuk bertarung secepatnya. Datanglah padaku bersama-sama. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Luoping berkata dengan arogan. Sombong, kamu mendekati kematian. Huh, kamu mendekati kematian. Karena kamu mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah mendengar kata-kata Luoping, para pemuda menjadi marah. Mereka tidak peduli dengan perbedaan kultivasi di antara mereka dan fakta bahwa mereka mengeroyoknya. Tiba-tiba, semuanya bergerak dan menyerang Luoping. Ada lebih dari selusin pemuda di halaman. Meskipun mereka semua adalah dewa palsu level 3, kekuatan gabungan mereka tidak bisa diremehkan. Tekanan gabungan mereka menyelimuti Luoping. Kemudian, berbagai gerakan muncul dari segala arah secara bersamaan dan melesat ke arah Luoping. Luoping terlihat tenang dan tidak panik sama sekali. Bagaimanapun, meskipun orang-orang ini kuat ketika mereka bergabung, mereka masih kalah dengan Leng Suang. Bahkan ketika dia berada di tangan Leng Suang, dia bisa melarikan diri, apalagi sekarang. Melihat segala macam serangan akan menimpannya, Luoping tiba-tiba melepaskan kekuatan dahsyat yang menyebar ke segala arah. Kekuatan ini mengandung kekuatan 5 elemen. Ia tidak dapat dihentikan dan membubarkan semua serangan. Kemudian, mereka terus menyerang para pemuda. Dengan momentum yang tak terkalahkan, semuanya terlempar. Bang-bang-bang. Para pemuda ini dikirim terbang dan mendarat dengan keras di tanah di kejauhan, membentuk lingkaran. Luoping masih berdiri di tengah, tanpa cedera. Aduh, pantatku. Aku terjatuh hingga mati. Sial, bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa menjadi false immortal level 1? Kekuatan tempurnya jelas setara dengan false immortal level 4. Para pemuda itu tergeletak di tanah. Ada yang berteriak kesakitan, ada yang mengutuk Luoping, dan ada pula yang menebak kekuatan tempur Luoping. Setelah berteriak beberapa saat, para pemuda ini berdiri dan memandang Luoping dengan ketakutan. Mereka tidak berani mendekatinya. Luoping memiliki pandangan yang jelas tentang tindakan orang-orang ini. Baru saja, dia secara langsung menggunakan teknik 5 elemen bawaan, mengandalkan kekuatan 5 elemen untuk memaksa para pemuda ini kembali. Dia sudah memberi mereka pelajaran yang bagus. Sekarang para pemuda ini takut padanya, Luoping telah mencapai tujuannya. Bagaimanapun, tujuannya adalah membuktikan kekuatannya kepada orang-orang ini. Min Yi yang berdiri di samping tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun, dia telah melihat kekuatan Luoping di persatuan tetua. Dibandingkan dengan Luoping yang melarikan diri dari serangan Leng Suang, mengalahkan para pemuda ini bukanlah hal yang mengejutkan. Karena dia tahu tentang kekuatan tempur Luoping, Min Yi memilihnya sebagai pengawalnya dan membawanya ke halaman ini. 867. Bagaimana menurutmu? Kamu telah melihat kekuatan Luoping. Apakah ada hal lain yang tidak kamu yakini? Min Yi membuka mulutnya dan bertanya pada orang banyak. Para pemuda itu menggelengkan kepala tak berdaya ketika mendengar ini. Mereka tampak sedih. Kita semua adalah orang-orang yang berstatus tinggi, jadi kita akan menepati janji kita. Karena kekuatan saudara Luo luar biasa dan dia mengalahkan kita sendirian, tentu saja kita yakin. Namun, di antara tuan muda dari berbagai klan yang datang ke klan Min, ada dua orang yang lebih kuat selain kita. Bahkan jika kita mundur saat menghadapi kesulitan, saya yakin Nona Min Yi akan tetap memilih salah satu dari mereka jika saudara Luo tidak dapat meyakinkan dua lainnya. Seorang pemuda mengaku kalah tanpa ragu-ragu. Apalagi ia mengaku kekalahannya dengan sepenuh hati. Namun, orang ini tidak lupa mengingatkan Min Yi dalam perkataannya. Setelah mendengar ini, para pemuda lainnya mengangguk setuju. Adapun Min Yi, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia kembali tenang. Jangan khawatir. Bahkan jika mereka berdua adalah dewa palsu tingkat 4 dan memiliki kekuatan tempur yang kuat, aku masih yakin pengawalku bisa mengalahkan mereka. Jika kamu tertarik, kenapa kamu tidak ikut kami ke kediaman mereka dan melihat bagaimana pengawalku mengalahkan mereka? Saya yakin Anda telah diintimidasi oleh mereka berdua. Mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk menyemangati pengawal saya? Setelah pengawal saya mengalahkan mereka berdua, semua orang dapat berkerumun dan membalas dendam. Bagaimana menurut Anda? Min Yi masih percaya bahwa kekuatan tempur Luoping cukup untuk mengalahkan dua tuan muda dari dua klan lainnya. Dia mulai meminta para pemuda untuk ikut bersamanya ke kediaman dua tuan muda untuk menyemangati Luoping. Meski para pemuda ini juga merupakan tuan muda dari berbagai klan, namun budidaya mereka tidak sekuat kedua tuan muda tersebut. Wajar saja jika mereka sering diintimidasi oleh kedua tuan muda tersebut. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat menderita. Sekarang mereka mendengar bahwa Luoping akan melawan dua tuan muda itu, dan Min Yi sangat yakin bahwa Luoping akan mampu mengalahkan dua tuan muda itu, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, meski bersemangat, mereka masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, meskipun kekuatan tempur Luoping kuat dan bisa mengalahkan mereka semua pada saat yang sama, mereka masih tidak optimis jika dia bertarung melawan keduanya. Min Yi, tentu saja kami berharap bisa memberi pelajaran pada kedua orang yang sangat sombong itu, tapi dengan kekuatan saudara Luo, bisakah dia benar-benar menang? Jika kita mengikuti mereka dan kakak Luo kalah telak, maka kita pasti akan dihajar oleh kedua orang itu. Bukankah kita akan mencari masalah? Seorang pria muda menyuarakan keprihatinannya, dan yang lain mengangguk setuju. Jangan khawatir, sebelum kita datang ke sini, penjaga Luo sudah menjelaskan bahwa jika kita tidak mengalahkan kedua orang itu kali ini, dia akan terbang ke menara tertinggi di kota Min, Telanjang, dan menari di sana selama enam tahun. Jam. Mengaduk-adukkan, seperti itu, Oh, itu adalah kata-kata yang menggemparkan. Mungkinkah itu tidak cukup untuk membuktikan tekat dan kekuatannya? Senyuman licik muncul di wajah Min Yi saat dia melihat sosok Luo Ping dan berkata kepada orang banyak. Sial, hanya berdasarkan semangat putus asa kakak Luo, aku bersedia percaya padanya. Saudara Luo benar-benar bisa dikatakan sangat berhati-hati. Karena seperti ini, kita akan mempertaruhkan nyawa kita untuk menemani pria ini. Mengapa saya memiliki sedikit harapan bahwa saudara Luo akan dikalahkan sekarang? Sementara para pemuda itu terkejut, mereka semua mengutarakan pandangannya. Segera, semua orang mencapai konsensus bahwa mereka bersedia menemani Min Yi dan Luo Ping untuk menantang dua tuan muda terkuat dari kedua klan. Maka, sekelompok orang meninggalkan halaman dan terbang menuju arah lain. Kali ini, mereka terbang selama waktu yang diperlukan untuk membakar dupa sebelum tiba di halaman lain. Skala dan momentum halaman ini jelas jauh lebih kuat dari halaman sebelumnya. Dari penampilannya saja sudah bisa dipastikan bahwa identitas dan status orang-orang yang tinggal di dalamnya sama sekali tidak biasa. Ini adalah kediaman Nalan Chong dan Liao Cheng Yun. Meski juga merupakan tempat menerima tamu terhormat di kota Min, namun halaman ini jauh lebih mewah dari yang sebelumnya. Di satu sisi, itu karena kekuatan klan Nalan dan klan Liao berada di peringkat terdepan di seluruh kota Min. Di sisi lain, itu karena kekuatan budidaya kedua tuan muda ini. Yah, karena kita sudah sampai di sini, ayo cepat masuk dan biarkan Luo Ping membalas dendam untuk kalian semua secepat mungkin. Kata-kata Min Yi sebelumnya jelas dimaksudkan untuk menjelaskan kepada Luo Ping, tetapi pada akhirnya, dia mendesak tuan muda dari berbagai keluarga untuk bergegas ke halaman. Meskipun semua orang sangat percaya diri sebelumnya, setelah tiba di sini, jantung mereka mulai berdebar seperti drum lagi. Setelah mendengar perkataan Min Yi, tidak ada yang bergerak. Kamu benar-benar tidak berguna. Pikirkan tentang kata-kata berani penjaga Luo, pikirkan tentang penghinaan yang kamu derita, dan pikirkan bagaimana kamu akan mengalahkan mereka kali ini. Ini adalah hal yang sangat membahagiakan. Melihat ini, Min Yi langsung menyemangati semua orang. Setelah berbicara, Min Yi mengabaikan kerumunan dan langsung berjalan melewati gerbang halaman. Rajurit abadi yang ditempatkan juga tidak menghentikannya dan membiarkannya masuk dengan penuh hormat. Melihat ini, Luo Ping pun mengikuti dari belakang. Hanya tuan muda yang ragu-ragu sejenak, tetapi juga masuk satu demi satu. Hei, bukankah ini Min Yi? Angin apa yang membawamu ke sini? Dan mengapa ada begitu banyak orang yang mengikuti di belakang Anda? Begitu Luo Ping memasuki halaman, dia mendengar suara seorang pria. Dia tidak seperti para pemuda sebelumnya yang sangat bersemangat saat melihat Min Yi. Suara orang ini sangat tenang, dan sepertinya ada sedikit ketidaksenangan, seolah dia tidak menyambut Min Yi di sini. Luo Ping bingung. Dia melihat ke depan dan melihat dua pemuda tampan duduk di meja batu di depannya. Keduanya sedang bermain catur. Meski kedua pemuda itu sama-sama tampan, namun mereka menghadirkan dua jenis kecantikan yang berbeda. Yang di sebelah kiri rambutnya disanggul tinggi, tanpa sedikitpun rambut berantakan tergerai. Pakaiannya lebih putih dari salju, tanpa kerutan sedikitpun. Memakainya di badan, seperti digantum di rak pakaian. Sedangkan untuk orang lain, rambutnya tergerai, dengan santai disampirkan di bahunya. Pakaian luar yang dikenakannya adalah jubah panjang. Karena dia sedang duduk di bangku batu, ujung jubah panjangnya sudah menyentuh tanah. Tria berkulit putih memiliki persyaratan ketat untuk penampilannya dan sangat teliti. Dia seharusnya adalah tuan muda klan Nalan, Nalan Chong yang mereka sebutkan. Adapun orang yang mengenakan jubah panjang, dia tidak terkendali dan tidak terkendali. Dia pasti tuan muda klan Liao, Liao Cheng Yun. Luo Ping telah menentukan identitas keduanya melalui observasi instan. Lagi pula, sebelum datang ke sini, Min Yi dan pemuda lainnya sudah memberitahunya tentang situasi Nalan Chong dan Liao Cheng Yun. Yang baru saja berbicara adalah Nalan Chong. Selain teliti dalam berpenampilan, ia juga termasuk orang yang tidak tersenyum. Pada saat ini, wajahnya secara alami sama seriusnya dengan sebelumnya. Namun, ketika Liao Cheng Yun, yang berada di seberangnya, melihat ke arah Min Yi, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Dia segera meletakkan bidak catur itu dan bergegas ke depan Min Yi. Min Yi, kenapa kamu tiba-tiba datang? Apakah kamu sudah menentukan pilihan? Liao Cheng Yun bingung. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, jadi dia segera bertanya. Mendengar perkataan Liao Cheng Yun, Nalan Chong yang masih duduk langsung menatap Min Yi, ingin mendengar jawabannya. Saat ini, Luo Ping dan yang lainnya kebetulan berjalan di belakang Min Yi. Oleh karena itu, Min Yi mengulangi trik yang sama. Dia tiba-tiba berdiri di samping Luo Ping dan menunjuk ke arahnya. Saya telah menentukan pilihan saya. Rekan kultivasi saya adalah dia. Setelah Min Yi selesai berbicara, dia melihat Liao Cheng Yun dan Nalan Chong terkejut sekaligus bingung. Oleh karena itu, dia tidak berhenti dan terus memperkenalkannya. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Aku akan memberitahumu sekarang. Orang ini baru saja naik. Dia bukan tuan muda dari klan manapun. Meskipun dia hanya memiliki budidaya Dewa Palsu tingkat 1, kekuatan tempurnya cukup untuk mengalahkan Dewa Palsu tingkat 4. Oleh karena itu, dia tidak hanya menjadi tetua tamu klan Min, tetapi dia juga pengawal pribadiku. Dia tidak akan terpisahkan dariku di masa depan. Jika kamu ingin bersaing dengannya, lakukan saja. Karena kali ini, kami di sini untuk mengalahkanmu dan membiarkanmu kembali ke kota abadi masing-masing. Min Yi secara langsung memperkenalkan identitas Luoping dan tujuan mereka datang ke sini. Dia juga tanpa basa-basi meminta mereka berdua bertarung dengan Luoping. Setelah mendengarkan kata-kata Min Yi, Liao Cheng Yun dan Nalan Chong pada dasarnya memahami segalanya. Selain itu, tuan muda dari klan lain semuanya ada di sini, yang membuktikan bahwa perkataan Min Yi benar. Apakah kekuatan tempur orang ini begitu kuat? Melihat penampilan mereka, mereka seharusnya pergi ke halaman lain dulu. Setelah berhasil mengalahkan semua orang, mereka sampai di halaman tempat saya dan saudara Nalan berada. Tujuan Min Yi tidak lebih dari menggunakan kekuatan orang ini untuk mengalahkan kakak Nalan dan aku. Namun, sepertinya itu sedikit aneh. Bahkan jika kakak Nalan sudah memiliki seseorang di dalam hatinya, kali ini dia dipaksa datang ke sini oleh ayahnya. Dengan kekuatannya, bagaimana orang ini bisa bersaing dengannya? Sedangkan bagiku, bagi Min Yi, aku pasti akan lebih ganas. Aku yakin orang ini bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun di tanganku. Liao Cheng Yun menyimpulkan tindakan dan tujuan Min Yi di dalam hatinya. Meskipun dia sedikit terkejut dengan kekuatan tempur Luoping, dia tidak mengambil hati. Menurutnya, dia atau Nalan Chong bisa menaklukkan Luoping dengan mudah. Luoping bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun darinya. Untuk perjalanan ke keluarga Min kali ini, Liao Cheng Yun bertekad untuk berhasil. Lagi pula, kecuali Nalan Chong, tuan muda dari klan lain jauh lebih rendah darinya dalam hal kekuatan budidaya. Nalan Chong sudah memiliki kekasih, namun ayahnya tidak mengizinkannya bersama wanita itu, sehingga Nalan Chong terpaksa datang ke keluarga Min. Dengan kata lain, Nalan Chong sama sekali tidak bersedia menikahi Min Yi. Tentu saja, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk memperjuangkannya. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang bisa menghentikannya, Liao Cheng Yun menikahi Min Yi. Sekarang, seorang pria yang baru saja naik tiba-tiba muncul. Selain itu, dia hanya memiliki budidaya dewa palsu level 1, dan dia sebenarnya dipilih oleh Min Yi. Tentu saja, hati Liao Cheng Yun sangat terstimulasi. Meski tidak terkendali, dia tetap lebih serius dan berdedikasi dalam urusan hati. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan wanita tercintanya melemparkan dirinya ke pelukan orang lain. 868 Sepertinya kamu datang dengan persiapan kali ini. Kamu benar-benar membawa barang-barang tak berguna ini. Mungkinkah mereka ada di sini untuk menyemangatimu? Kata Liao Cheng Yun pada Min Yi. Kata, tidak berguna, yang dia bicarakan secara alami mengacu pada tuan muda dari klan yang mengikuti Min Yi. Apalagi tebakannya sebenarnya sangat akurat. Haha, aku tidak menyangka saudara Liao mengetahui seni melihat masa depan. Kamu sebenarnya sudah menebak tujuan mereka datang ke sini. Benar, mereka di sini untuk mendukung penjaga Luo. Selain itu, tujuan mereka yang lain datang ke sini adalah menunggu sampai penjaga Luo mengalahkan kalian berdua. Lalu, mereka akan menyiksa kalian berdua dengan baik untuk membalas penghinaan mereka sebelumnya. Min Yi berbicara tanpa menyembunyikan tujuan orang-orang datang ke sini. Selain satu aspek yang ditebak dengan benar oleh Liao Cheng Yun, dia bahkan berbicara tentang aspek lainnya secara belak-belakan. Begitu dia berbicara, tidak hanya ekspresi Liao Cheng Yun dan Nalan Chong menjadi tidak sedap dipandang, bahkan tuan muda dari klan di belakangnya pun memiliki ekspresi pucat. Bagaimanapun juga, meskipun apa yang dikatakan Min Yi adalah kebenaran, mengatakannya secara belak-belakan tetap membuat hati mereka ketakutan. Mereka takut Liao Cheng Yun dan Nalan Chong akan mulai memukuli mereka dengan kejam sekarang. Min Yi tidak peduli dengan perubahan ekspresi orang-orang ini. Dia tidak peduli bagaimana orang-orang ini akan bertarung satu sama lain. Dia hanya punya satu tujuan, dan itu adalah membuat para tuan muda ini meninggalkan wilayah klan Min sesegera mungkin dan berhenti mengganggunya. Baiklah, karena Min Yi sangat memikirkan hal ini. Oh, penjaga Luo dan sangat percaya pada kekuatan tempurnya, menurutku kita tidak perlu menunda lebih lama lagi. Ayo cepat dan mulai kompetisi. Namun, sebelum kompetisi, saya harus memperjelas satu hal. Selama pertempuran, cedera yang tidak disengaja tidak bisa dihindari. Jika saya secara tidak sengaja membunuh penjaga Luo Anda saat itu, saya harap Anda tidak menyalahkan saya, Min Yi. Liao Cheng Yun secara langsung mengusulkan untuk memulai pertempuran secepat mungkin. Namun, dia mengingatkan Min Yi bahwa jika Luo Ping terbunuh, Min Yi tidak bisa menyalahkannya. Huff, aku tidak berpikiran sempit. Jika saudara Liao benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh penjaga Luoku, silakan lakukan. Namun, jika kamu kalah, aku harap kamu dapat segera meninggalkan klan Min dan kembali ke kota abadi milikmu sendiri. Selain itu, kamu menjamin bahwa kamu tidak akan mengganggu ku lagi. Aku ingin tahu apakah saudara Liao memiliki keberanian untuk menerima ini. Min Yi sepertinya tidak khawatir Liao Cheng Yun akan mampu membunuh Luo Ping. Sepertinya dia sangat yakin dengan kekuatan Luo Ping. Hal ini membuat Luo Ping merasa hal itu tidak terbayangkan. Apakah wanita jalang ini benar-benar percaya pada kekuatanku, atau dia ingin menggunakan kedua orang ini untuk menyingkirkanku dan membalas dendam? Luo Ping tidak bisa memahaminya dan penuh keraguan. Menarik, sangat menarik. Saudara Liao, tampaknya jika kali ini kamu benar-benar dikalahkan, kamu harus kembali ke kota Liao-mu. Selain itu, kamu tidak lagi memiliki kesempatan untuk menikmati keindahan. Pada saat ini, Nalan Chong, yang telah menonton dengan diam, berjalan ke sisi Liao Cheng Yun dan menyombongkan diri. Petui, tutup mulutmu. Setelah Liao Cheng Yun selesai berbicara dengan Nalan Chong, dia langsung menatap Min Yi. Baiklah, aku akan menerima taruhanmu. Jika anak ini benar-benar mampu mengalahkanku, maka aku akan segera kembali ke kota Liao dan tidak akan mengganggumu lagi. Nada bicara Liao Cheng Yun sangat tegas karena dia sangat yakin bahwa dia tidak akan kalah. Setelah dia selesai berbicara, Liao Cheng Yun langsung terbang ke depan Luo Ping dan memperlihatkan senyuman di wajahnya. Jika itu tidak melibatkan Min Yi, maka Tuan Muda ini tidak akan mempersulitmu. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena dipilih oleh Min Yi sebagai pendamping Dao. Tuan Muda ini selalu menepati janjinya. Selama kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatanmu, maka aku pasti akan meninggalkan Klan Min dan tidak akan mengganggu Min Yi lagi. Namun, jika kekuatanmu tidak cukup, maka kamu aku harus membayar harga kesombonganmu dengan kematianmu. Tentu saja, masih belum terlambat jika kamu mengambil inisiatif untuk mengaku kalah sekarang. Melihat penampilanmu, kamu pasti telah mengalahkan orang-orang tidak berguna ini. Kekuatanmu seharusnya cukup bagus. Jika kamu tidak bisa terus tinggal di Klan Min, lalu kamu bisa datang ke Klan Liao Ku. Kamu hanya seorang tetua tamu di Klan Min. Jika kamu datang ke Klan Liao, aku bisa menjaminmu posisi sebagai tetua istana dalam. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Liao Cheng Yun tidak segera bergerak. Sebaliknya, dia mengulangi syarat yang dia janjikan pada Min Yi dan mulai mengikat Luo Ping. Selama Luo Ping mau mengakui kekalahan dan bersedia bergabung dengan Klan Liao, maka dia bisa menjadi tetua istana dalam. Bagaimanapun, Luo Ping mampu mengalahkan Tuan Muda itu, yang cukup untuk membuktikan kekuatan tempurnya. Bakat seperti itu layak untuk direkrut. Jika bukan karena Min Yi, Liao Cheng Yun tidak akan mau bertarung dengan Luo Ping sama sekali. Sekarang, dia hanya berharap Luo Ping bisa mengaku kalah sehingga dia bisa menghindari pertempuran ini. Saya minta maaf. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Muda Liao. Kondisi Tuan Muda Liao memang sangat menggiurkan, tapi saya selalu sangat berprinsip. Sejak saya bergabung dengan Klan Min, saya tidak akan pergi begitu saja. Alasan. Selain itu, saya berjanji pada Nona Muda untuk bertarung dengan Tuan Muda Liao dan Tuan Muda Nalan, jadi saya tidak bisa menarik kembali kata-kata saya. Bahkan jika saya benar-benar kalah, saya tidak mengeluh. Terlebih lagi, kita belum bertarung, dan hasilnya belum diketahui. Mungkin pada akhirnya akulah yang akan menjadi pemenangnya. Dalam hal ini, bukan hanya aku tidak perlu membayar harganya, tapi aku juga bisa mendapatkan Nona Muda. Nikmat. Kenapa tidak? Luo Ping dengan bijaksana menolak nasihat dan undangan baik hati dari Liao Cheng Yun. Selain berpegang pada prinsipnya, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengalahkan pihak lain. Adapun soal, mendapatkan bantuan Nona Muda, yang dia katakan, itu sepenuhnya merupakan alasan yang dia temukan bertentangan dengan hati nuraninya. Setelah berbicara, dia menatap Min Yi dan tersenyum. Di mata orang luar, ini adalah rayuan antara Luo Ping dan Min Yi, tetapi hati Min Yi sangat jelas bahwa senyuman Luo Ping hanyalah ketidakpuasan dan rasa jijik. Karena kita tidak setuju, maka tidak perlu bicara lebih banyak. Mari kita mulai. Setelah mendengarkan kata-kata Luo Ping, Liao Cheng Yun tahu bahwa sulit untuk mengubah situasi, jadi dia hanya bisa memilih untuk segera bertarung. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka segera mundur puluhan mil jauhnya. Hanya Luo Ping dan Liao Cheng Yun yang tersisa di tengah halaman. Liao Cheng Yun secara langsung melepaskan auranya yang mengesankan, membuat ruang di sekitarnya menjadi kacau. Sebelum pertempuran dimulai, dia sudah mulai menekan Luo Ping dalam hal memaksakan aura. Di sisi lain, Luo Ping tidak melakukan gerakan apapun, juga tidak melepaskan aura yang mengesankan. Dia hanya berdiri tak bergerak di tempat yang sama seolah sedang tertidur lelap. Huh, sombong. Liao Cheng Yun mendengus dingin, energi inti surgawinya langsung melonjak keluar dari tubuhnya, menyelimuti seluruh ruang di sekitar Luo Ping, mengisolasinya dari ruang lain di halaman. Ruang Domain Liao Cheng Yun langsung melepaskan ruang domain, berniat menggunakan kekuatan ruang domain untuk langsung memenjarakan Luo Ping, dan kemudian membunuhnya dengan mudah. Karena Luo Ping tidak dapat dimanfaatkan oleh keluarga Liao dan bersaing dengannya untuk mendapatkan Min Yi, Liao Cheng Yun tentu saja tidak akan membiarkan Luo Ping terus hidup. Ruang domain langsung menyelimuti Luo Ping. Saat Liao Cheng Yun hendak membunuh Luo Ping, ekspresi yang sangat terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Apa? Dia sebenarnya tidak takut dengan pemenjaraan ruang domainku. Liao Cheng Yun sangat bingung karena pada saat ini, tubuh Luo Ping mengeluarkan pancaran lima warna. Setiap kecemerlangan melepaskan kekuatan dahsyat yang terhubung satu sama lain, melindungi seluruh tubuh Luo Ping. Di bawah perlindungan lima kekuatan, meskipun Luo Ping berada di ruang domain Liao Cheng Yun, dia tidak dipenjara sepenuhnya. Dia masih bisa bergerak dan mengoperasikan seni bela dirinya. Menyadari situasi ini, meskipun Liao Cheng Yun terkejut, pengalaman bertempurnya sangat kaya. Dia tidak berhenti karena ini, namun sebaliknya, dia bersiap melancarkan serangan lagi tanpa ragu-ragu. Di ruang domain, sejumlah besar anak panah tiba-tiba muncul, mengandung kekuatan yang sangat kuat. Dengan dampak yang tak terbendung, mereka langsung menembak ke arah posisi Luo Ping. Melihat anak panah ini hendak mencapai sisi Luo Ping, para penonton di kejauhan, kecuali Nalan Chong, semuanya menunjukkan ekspresi khawatir. Bagaimanapun, mereka semua berharap Luo Ping bisa mengalahkan Liao Cheng Yun. Jika dia dikalahkan atau bahkan dibunuh pada awalnya, itu akan sangat mengecewakan. Terutama Min Yi, dia menatap Luo Ping tanpa berkedip. Ekspresinya bermartabat, dan tinjunya terkepal. Dia terlihat sangat gugup. Kuharap aku tidak salah menilai dia. Kali ini, apakah kita bisa mengusir tuan muda ini dari keluarga Min atau tidak, itu semua tergantung pada Luo Ping. Luo Ping, Luo Ping, kamu tidak boleh mengecewakanku. Kalau tidak, tidak masalah jika kamu mati, tapi kebahagiaan hidupku akan hancur. Hati Min Yi gelisah. Meskipun dia selalu yakin bahwa Luo Ping bisa mengalahkan Liao Cheng Yun dan Nalan Chong, yang keduanya adalah Dewa Palsu tingkat 4, dia agak tidak percaya diri ketika menghadapi pertarungan sesungguhnya. Apalagi sekarang, situasi Luo Ping sangat berbahaya. Tidak hanya dia dikelilingi oleh ruang domain Liao Cheng Yun, tapi dia juga akan menghadapi serangan anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak punya ruang untuk menolak. Setelah Luo Ping dikalahkan dan mati, Min Yi akan kehilangan harapan sepenuhnya. Karena hanya tinggal setengah bulan lagi sebelum dia harus menentukan pilihan dan memilih pendamping Tao. Saat itu, dia harus memilih antara Liao Cheng Yun dan Nalan Chong. Memikirkan hal ini, hati Min Yi sangat cemas. Dia sangat berharap Luo Ping bisa bangkit untuk melawan dan menghancurkan Liao Cheng Yun dengan kekuatan tempur mutlak. Tampaknya doanya efektif. Tepat ketika anak panah itu hendak mencapai tubuh Luo Ping, lima pedang langsung terbang keluar dari tubuh Luo Ping. Mereka didistribusikan ke seluruh tubuhnya, dan masing-masing melepaskan cahaya pedang yang pekat. Lampu pedang ini mengandung kekuatan dahsyat dari lima atribut berbeda. Dalam sekejap, mereka bertemu dengan anak panah itu. Kedua belah pihak tiba-tiba bertabrakan, langsung memicu gelombang besar ruang. Gelombang ruang angkasa yang sangat besar ini hanya menyebar dalam jarak yang sangat pendek dan kemudian menghilang secara langsung, tidak mempengaruhi ruang di sekitarnya. Bagaimanapun, cahaya dan anak panah yang dilepaskan oleh lima pedang semuanya berada dalam ruang domain Liao Cheng Yun, jadi gelombang besar ruang juga sama. Meskipun kuat, mereka dengan mudah diselesaikan oleh Liao Cheng Yun. Dalam sekejap mata, cahaya yang dilepaskan oleh lima pedang melenyapkan semua anak panah di sekitarnya. Kemudian, sisa lampu pedang ditembakkan ke arah Liao Cheng Yun tanpa henti. Huff! Liao Cheng Yun mendengus dingin. Lampu pedang itu hanya ditembakkan dalam jarak dekat dan kemudian runtuh satu demi satu. Tidak mungkin mereka bisa dekat dengannya. 869 Kamu sebenarnya memiliki pedang berharga dari lima elemen. Pantas saja kamu bisa menyelesaikan seranganku. Selain itu, cahaya lima warna di sekitarmu juga mengandung kekuatan lima elemen. Itu bisa menahan ruang domainku. Pantas saja kamu begitu percaya diri dengan kekuatan bertarungmu sendiri. Ternyata kamu telah mengembangkan kekuatan lima elemen di saat yang bersamaan. Meski kamu punya sarana, itu hanyalah angan-angan jika ingin menggunakannya untuk mengalahkan saya. Selanjutnya, saya akan membuat Anda memahami sebuah kebenaran. Kesenjangan besar dalam kultivasi tidak dapat diatasi. Suara Liao Cheng Yun perlahan terdengar. Dia menjelaskan beberapa situasi Luoping. Meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak menganggap serius Luoping. Bagaimanapun, ada kesenjangan tiga tingkat antara budidaya kedua belah pihak. Dapat dikatakan kesenjangannya sangat besar. Tidak mudah bertarung dengan level yang lebih tinggi. Begitu suara Liao Cheng Yun turun, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar Luoping. Mereka menyerang tubuh Luoping satu demi satu. Kilatan petir ini mengandung kekuatan guntur yang sangat kuat. Mereka meledak dengan suara berderak yang keras. Jarak lebih dari 10 mil di sekitar Luoping benar-benar berubah menjadi lautan api. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Luoping terbungkus oleh kilatan petir ini. Bahkan sedikitpun jejak sosoknya tidak terlihat. Hal ini membuat masyarakat yang menyaksikan dari jauh dengan cemas menunggu hasilnya. Min Yi, yang telah melihat serangan balik Luoping yang berhasil, menjadi gugup lagi saat ini. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti, dia akan begitu peduli dengan kehidupan dan kematian seorang pria. Meski kepedulian seperti ini hanya untuk kebahagiaannya sendiri, sangat sulit baginya untuk peduli pada seseorang dengan status dan karakternya. Huuuh, mari kita lihat bagaimana kamu menolaknya kali ini. Hati Liao Cheng Yun akhirnya lega. Dia sedang menunggu saat Luoping hancur berkeping-keping oleh kilatan petir ini. Setelah menunggu beberapa saat, masih belum ada gerakan kilatan petir. Hal ini membuat alis Liao Cheng Yun berkerut. Dia segera meningkatkan kekuatan serangannya. Di bawah kendali Liao Cheng Yun, petir yang menyelimuti Luoping langsung bersinar terang. Kekuatan petir sekali lagi meningkat, menyebabkan ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi dengan hebat. Namun, meski begitu, Liao Cheng Yun masih tidak merasakan adegan Luoping diledakkan hingga berkeping-keping. Saat dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk melihat lebih dekat, kekuatan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus dari petir. Di bawah pengaruh kekuatan ini, Li Mu tercengang. Cahaya petir dan guntur di sekitarnya mulai menyusut dan meregang dengan hebat, terus berubah bentuk. Setelah beberapa saat, cahaya lima warna muncul dari cahaya petir dan guntur, diikuti oleh pedang harta karun lima warna. Lima pedang berharga melayang di sekitar petir. Di antara mereka, pedang berharga cian melepaskan kekuatan melahap. Ia mulai dengan cepat menyerap petir di tengahnya. Kecepatannya sangat mencengangkan. Dalam waktu singkat, sebagian kecil dari jangkauan petir yang luas telah ditelan. Pada saat ini, Liao Cheng Yun akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera mengendalikan petir untuk melancarkan serangan balik. Namun, tidak peduli bagaimana cahaya petir dan guntur bertabrakan, sulit untuk menembus belenggu lima pedang berharga. Bahkan lebih sulit lagi untuk menghilangkan kekuatan melahap pedang berharga cian. Akhirnya, setelah beberapa saat mengalami kebuntuan, pancaran kilat dan guntur semua orang sepenuhnya ditelan oleh pedang berharga cian. Saat pedang berharga cian bersinar terang, kekuatan pedang berharga meningkat pesat. Sebenarnya ada esensi guntur di pedang berharga ini. Liao Cheng Yun melihat semua kilat dan guntur ditelan dan tiba-tiba menebak sesuatu, jadi dia berkata dengan curiga. Pada saat ini, lima pedang berharga secara langsung membentuk formasi pedang lima elemen di dalam kehampaan, melepaskan kekuatan yang sangat tirani yang langsung menerobos ruang domain Liao Cheng Yun. Dengan rusaknya ruang domain, wajah Liao Cheng Yun tiba-tiba menjadi pucat. Dia memandang Luo Ping dengan sedikit ngeri dan akhirnya mulai menganggapnya serius. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah lima pedang berharga membentuk formasi pedang lima elemen, mereka benar-benar bisa mengerahkan kekuatan yang begitu kuat. Dia tidak memiliki perlawanan sedikitpun dan ruang domainnya langsung rusak. Hanya dengan menerobos ruang domainnya, itu sudah membuktikan kekuatan-kekuatan tempur Luo Ping. Bagaimanapun, budidayanya hanya pada tingkat fals imortal. Itu hanya senjata peri tingkat kuning utama, tapi bisa mengerahkan kekuatan yang begitu kuat. Tampaknya penggunaan set senjata peri ini oleh orang ini telah mencapai titik kesempurnaan. Selain itu, cahaya lima warna yang dilepaskan dari tubuhnya dan kekuatan dari lima pedang berharga semuanya mengandung kekuatan lima elemen. Pasti ada hubungan di antara keduanya. Tampaknya keyakinan Min Yi bahwa dia bisa mengalahkan Dewa Palsu Level 4 bukanlah hal yang tidak masuk akal. Tapi aku bukan Dewa Palsu Level 4 biasa. Masih terlalu dini baginya untuk mengalahkanku. Liao Cheng Yun merasa bahwa kekuatan lima pedang berharga Luo Ping sungguh luar biasa. Lagi pula, dia bisa melihat sekilas bahwa lima pedang berharga ini hanyalah satu set senjata peri tingkat kuning utama. Awalnya, dia sama sekali tidak peduli dengan senjata peri tingkat ini, tapi sekarang dia harus memperhatikannya. Selain itu, dikombinasikan dengan kecemerlangan lima warna di sekitar tubuh Luo Ping, yang berisi kekuatan dahsyat dari lima elemen, Liao Cheng Yun menebak pasti ada hubungan di antara keduanya. Saudara Liao, ruang domainmu telah rusak. Apakah kamu tidak mengaku kalah? Jangan lupa bahwa budidaya penjaga Luo hanya pada level Falsu Immortal. Fakta bahwa dia dapat menghancurkan ruang domainmu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan tempurnya jauh lebih unggul dari milikmu. Kalau tetap tidak mengaku kalah, itu dianggap mengingkari hutang. Apakah kamu ingin mengingkari janji? Suara Min Yi terdengar, mengingatkan Liao Cheng Yun untuk segera mengaku kalah. Liao Cheng Yun awalnya berencana untuk terus menyerang dan menunjukkan cara yang lebih kuat untuk mendapatkan kembali wajahnya. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Min Yi, dia secara alami menjadi ragu-ragu. Setelah melihat tindakan Liao Cheng Yun, Min Yi dan tuan muda lainnya dari berbagai klan menunggu dengan penuh harap. Adapun Nalan Chong, dia memandang Luo Ping dengan penuh minat. Setelah menunggu beberapa saat, semua orang masih tidak melihat Liao Cheng Yun berbicara, sehingga mereka menjadi cemas. Tepat ketika Min Yi hendak terus menekannya, suara prajurit abadi tiba-tiba terdengar dari pintu masuk halaman, menyebabkan semua orang terkejut. Melapor kepada nona muda dan tuan muda, kami baru saja menerima laporan penting yang mengatakan bahwa kota Kui Xin telah mengumpulkan sejumlah besar tentara dan mengepung kota Min. Mereka berencana melancarkan serangan sengit dan menduduki kota Min dalam satu gerakan. Prajurit abadi berteriak sambil berlari. Nada suaranya sangat cemas. Sebelum dia berlari ke arah Min Yi dan yang lainnya, dia sudah menyelesaikan laporannya. Apa, kota Kui Xin telah mengepung kota Min? Bagaimana mereka bisa mempunyai begitu banyak tentara? Setelah mendengar kata-kata prajurit abadi, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Min Yi tidak sabar untuk bertanya. Nona Muda Sulung, menurut Intelijen, kota Kui Xin berhasil membujuk klan Yuan dan klan Gu dari kota Yuangu serta klan Su dari kota Besar Su melalui beberapa cara yang tidak diketahui. Ketiga master klan telah mengerahkan sebagian besar prajurit di kota Besar Su. Kota abadi akan menyerang kota Min kita bersama dengan tentara dari kota Kui Xin. Kali ini, kekuatan militer musuh lebih dari dua kali lipat dari kota Min kita. Sekarang, pemimpin klan dan pemimpin klan lainnya dari berbagai klan di kota Min telah berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Pemimpin klan mengkhawatirkan keselamatan Nona Muda dan Tuan Muda lainnya sehingga mereka memerintahkan Nona Muda dan Tuan Muda lainnya untuk segera berkumpul bersama mereka. Setelah prajurit abadi menjawab pertanyaan Min Yi, dia bahkan meminta Min Yi dan Tuan Muda lainnya untuk segera kembali ke rumah Min. Mereka harus berkumpul dengan pemimpin klan lainnya. Baiklah, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi sekarang. Kamu boleh pergi dulu. Setelah Min Yi setuju, dia segera memerintahkan prajurit abadi untuk pergi. Setelah prajurit abadi pergi, Min Yi memandang Liao Cheng Yun dan Luo Ping. Saat ini, keduanya masih berdiri di tengah halaman, menolak memberi jalan satu sama lain. Kompetisi ini telah berakhir. Sekarang kota Min sedang menghadapi krisis dan perang akan segera pecah. Kita tidak bisa bersikap impulsif dan mengabaikan situasi secara keseluruhan. Ayo tinggalkan tempat ini sekarang. Jika saudara Liao masih berpikir bahwa kamu belum kalah, maka kamu dapat terus bersaing dengan penjaga Luo setelah kita mengalahkan tentara dari kota Kuisin. Min Yi berkata pada Luo Ping dan Liao Cheng Yun. Karena Liao Cheng Yun menolak mengakui bahwa dia telah kalah sebelumnya, Min Yi menyarankan agar dia terus bertarung dengan Luo Ping setelah kota Min mengalahkan tentara dari kota Kuisin. Setelah mendengar kata-kata Min Yi, Liao Cheng Yun mendengus dingin dan berkata kepada Luo Ping, lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Hal yang sama juga berlaku untukmu. Kamu mungkin akan mengalami kekalahan yang lebih menyedihkan lagi di lain waktu. Luo Ping berkata dengan nada balas dendam. Dia telah mengalami kesengsaraan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di domain budidaya dan telah menghadapi banyak lawan kuat. Dalam kebanyakan kasus, dia pada dasarnya bertarung dengan lawan yang levelnya lebih tinggi darinya. Pada akhirnya, dia menang. Pada akhirnya, dia tidak hanya bertahan, tetapi dia juga mendirikan sekte 100 sungai dan menjadi master sekte. Status dan kekuatan kultifasinya berada di puncak domain budidaya. Dapat dikatakan bahwa pengalaman dan kebijaksanaan bertempurnya tidak kalah dengan Liao Cheng Yun di depannya. Dalam hal momentum, dia secara alami memancarkan sikap superior. Meskipun budidayanya tidak sebaik Liao Cheng Yun, penduduk asli domain abadi, Luo Ping tidak kalah dalam hal keberanian dan agresivitas. Oke, aku akan menunggumu. Setelah Liao Cheng Yun selesai berbicara, dia langsung berjalan ke sisi nalancong. Setelah keduanya saling memandang, mereka segera terbang dan meninggalkan halaman. Melihat ini, Min Yi pun memimpin Luo Ping dan yang lainnya terbang keluar halaman. Kali ini, mereka terbang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka sudah kembali ke Min Mansion. Nona, Tuan Muda, karena situasi tegang di depan, Tuan Keluarga telah pergi ke Menara Kota Utama terlebih dahulu untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Tuan Keluarga telah memerintahkan Nona dan Tuan Muda untuk segera pergi ke Menara Kota Utama untuk menemui mereka setelah tiba di sini. Sebelum mereka memasuki gerbang Min Mansion, seorang prajurit abadi segera menyapa mereka dan berkata kepada mereka. Mendengar ini, Min Yi dan yang lainnya mempunyai firasat buruk di hati mereka. Bagaimanapun, Tuan Keluarga sangat cemas, yang berarti pertempuran kali ini pasti berbeda dari masa lalu. Ayo pergi ke Menara Utama Kota lagi. Setelah Min Yi selesai berbicara, dia memimpin Luo Ping dan yang lainnya untuk mengubah arah dan terbang menuju Menara Kota Utama Kota Min. Seperempat jam kemudian, mereka tiba di Menara Kota Utama Kota Min. Ketika mereka mendekati Menara Kota Utama dan melihat pasukan musuh di luar kota abadi, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut dan kekhawatiran di hati mereka meningkat. 870. Min Yi memimpin Luo Ping dan yang lainnya langsung ke puncak Menara Kota Utama. Saat ini, mereka sudah bisa melihat kekuatan Kota Kui Xin, Kota Kui Xin, dan dua kota lainnya berkumpul. Sejauh mata memandang, ada banyak kapal perang abadi yang berbaris padat. Kapal perang abadi ini dipenuhi tentara dan jenderal. Selain itu, kapal perang abadi ini sepenuhnya mengepung seluruh kota Min tanpa ada celah. Kekuatan berskala besar seperti itu tidak hanya mengejutkan Luo Ping, seorang ascender dari dunia spasial tingkat rendah, tetapi juga penduduk asli domain abadi seperti Min Yi. Jumlah tentara di depan Menara Kota Utama saja telah mencapai sekitar 5 juta. Selain kekuatan di tiga arah lainnya, pasukan musuh kali ini setidaknya berjumlah 20 juta. Tampaknya pertempuran di domain abadi memang luar biasa. Hanya pertempuran antara beberapa kota abadi yang telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan. Saya benar-benar bertanya-tanya berapa banyak orang yang ada di domain abadi. Luo Ping hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat pasukan musuh di depannya. Ayah, bagaimana situasinya sekarang? Saat ini, Min Yi berteriak ke depan dan bertanya. Di depan Luo Ping dan yang lainnya, ada selusin sosok berkumpul. Mereka semua melihat ke luar kota. Saat ini, ketika mereka mendengar suara Min Yi, mereka semua menoleh. Patriar keluarga Min berdiri di tengah-tengah kerumunan. Awalnya, wajahnya serius. Saat dia melihat Min Yi, wajahnya menunjukkan kemarahan yang mendalam. Saya tahu Anda tidak akan dengan patuh merenungkan tindakan Anda di balik pintu tertutup. Namun, saya juga tidak menyangka bahwa Anda benar-benar akan membawa penatua Luo untuk menantang Tuan Muda dari berbagai klan. Bukankah kamu sengaja mempersulit penatua Luo? Tidak peduli apa hasilnya, dia akan menyinggung Tuan Muda. Dia baru saja naik dan bergabung dengan keluarga Min kita. Kamu terlalu disengaja untuk membiarkan dia membuat begitu banyak musuh. Sekarang adalah masa kritis. Ahli atau kultifator manapun dengan potensi dan bakat sangat penting bagi kota Min kita. Bagaimana Anda bisa mendorong penatua Luo ke jurang yang dalam? Jika bukan karena urgensi perang, saya pasti akan menghukum Anda dengan berat dan memberi Anda pelajaran. Tuan dari keluarga Min segera memarahi Min Yi, menyalahkannya karena membawa Luo Ping untuk menantang Tuan Muda dari berbagai keluarga. Lagi pula, dengan kecakapan tempur dan bakat kultifasi Luo Ping, dia adalah bakat yang sangat dibutuhkan oleh klan Min. Karena pertempuran memperebutkan kota semakin dekat, kota surgawi tingkat tinggi dan rendah bekerja keras untuk memperluas wilayah mereka. Seorang jenius budidaya seperti Luo Ping dapat meningkatkan budidayanya beberapa tingkat kecil hanya dalam 10 ribu tahun. Itulah sebabnya kepala keluarga Min sangat menghargai Luo Ping. Dan kini, tindakan Min Yi bisa dikatakan mendorong Luo Ping ke dalam lubang api. Jika dia menyinggung Tuan Muda dari berbagai keluarga dan dibunuh oleh mereka, itu pasti akan merugikan keluarga Min. Luo Ping hanyalah seorang fals imortal tingkat 1, namun ia dapat mengalahkan seorang kultifator palsu tingkat 3 dan melarikan diri dari Leng Suang, yang merupakan seorang fals imortal tingkat 4. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, setelah budidayanya meningkat beberapa level kecil, dia pasti akan menjadi salah satu ahli terbaik di keluarga Min. Meskipun keluarga Min memiliki banyak ahli, mereka masih kekurangan dalam hal kekuatan tempur kelas atas. Setiap penambahan sangat penting bagi keluarga Min. Huff! Min Yi mendengus dan memutar matanya ke arah Luo Ping. Kemudian, dia berdiri di samping tanpa berkata apa-apa. Elder Luo, Yier terbiasa sulit diatur. Saya harap Anda tidak mengingatnya. Adapun persaingan antara Anda dan Tuan Muda dari berbagai keluarga, saya akan menjelaskan kepada mereka. Mereka pasti tidak akan melampiaskan kemarahan mereka kepada Anda karena hal ini. Kata Tuan Keluarga Min kepada Luo Ping. Tuan, Anda melebih-lebihkan. Saya sudah sangat bersyukur bisa menerima bantuan yang begitu besar dari Anda. Terlebih lagi, Nyonya Muda telah mengizinkan saya menjadi pengawal pribadinya. Ini juga merupakan tanda kepercayaannya kepada saya. Saya menyetujui permintaan Nyonya Muda untuk menantang Tuan Muda dari berbagai keluarga secara sukarela. Dia tidak memaksa saya untuk melakukannya. Oleh karena itu, saya tidak akan memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Sekarang kota Min dikepung oleh tiga kota abadi lainnya, lebih penting bagi guru untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Tidak perlu membuang waktu untuk masalah kecil ini. Luo Ping menanggapinya dengan rendah hati dan penuh hormat. Dia tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun terhadap Min Yi. Tapi, bagaimanapun juga, Min Yi adalah putri Tuan. Sekalipun dia melakukan kesalahan, dia tetaplah orang yang paling dicintai guru. Dia tidak cukup bodoh untuk menjelek-jelekkan Min Yi di depan guru. Ini hanya akan membuat sang guru tidak puas dengannya. Luo Ping telah mengetahui cara-cara dunia. Elder Luo memang berwawasan luas. Karena kasusnya seperti ini, kamu akan menjadi pengawal pribadi Yier di masa depan. Dengan kamu melindunginya, aku sangat yakin. Sekarang pertempuran ini mendesak, saya tidak akan banyak bicara kepada Pena Tua Luo. Tuan keluarga Min memuji Luo Ping dan setuju untuk membiarkan dia menjadi pengawal pribadi Min Yi. Setelah itu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Setelah Tuan keluarga Min selesai berbicara, dia segera berbalik dan pergi. Sekali lagi, dia berkumpul dengan para master lainnya. Mereka melihat pasukan musuh di luar kota dan mulai berdiskusi. Saat Tuan keluarga Min sedang berbicara dengan Min Yi dan Luo Ping, Tuan lainnya juga berbicara dengan Tuan Muda. Mereka sepertinya telah memahami pertarungan antara Luo Ping dan Tuan Muda. Sebelum pergi, mereka semua melirik Luo Ping. Meskipun kekuatan budidaya para master sedikit lebih lemah daripada master dari keluarga Min, mereka pada dasarnya adalah dewa palsu tingkat 7 dan tingkat 8. Dihadapkan pada pandangan lebih dari selusin ahli, Luo Ping masih merasa kedinginan meskipun tubuhnya kuat dan kekuatan bertarungnya kuat. Namun, Luo Ping tidak menaruh perhatian pada pandangan para guru ini. Bagaimanapun, Tuan keluarga Min menghargainya dan mengatakan bahwa dia akan membantunya menjelaskan, jadi dia tidak perlu khawatir. Aku tidak menyangka kamu begitu pandai berbicara. Kamu membuat ayahku begitu bahagia. Namun, meskipun kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengambil hati, aku tahu kamu pasti mengutukku di dalam hatimu. Kamu bisa, bahkan tidak menunggu untuk memberiku pelajaran. Meski begitu, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih. Bagaimanapun, kamu membantuku mengalahkan orang-orang merepotkan itu, terutama Liao Cheng Yun. Meskipun hasil pertarungan kalian berdua belum ditentukan, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa kalian menang. Dengan kata lain, saya tidak perlu memilih mereka sebagai sahabat budidaya saya. Jika saya benar-benar harus memilih salah satu dari mereka, saya lebih baik mati daripada setuju. Lagipula, tidak ada kebahagiaan memilih bersama seseorang yang tidak saya sukai, apalagi bagi para kultifator abadi seperti saya yang memiliki umur panjang. Min Yi berjalan ke sisi Luoping lagi dan berkata padanya. Yang mengejutkan Luoping, Min Yi sebenarnya berterima kasih padanya. Namun setelah mendengarkan penjelasan Min Yi, dia mengerti alasan dan mengapa Min Yi begitu yakin akan menang. Faktanya, Min Yi benar-benar berjudi karena dia tidak punya jalan keluar. Setelah Luoping kalah, dia harus memilih salah satu dari Liao Cheng Yun dan Nalan Chong sebagai pendamping budidaya. Dia sama sekali tidak menyukai kedua orang ini. Jika dia memilih salah satu dari mereka, dia pasti tidak akan senang. Bagi para pembudidaya, mereka memiliki umur yang panjang. Selama tidak ada kecelakaan, mereka bisa terus berkultifasi. Untuk waktu yang lama, harus menghadapi orang yang tidak disukainya pasti merupakan siksaan yang paling serius. Mungkin, hal itu akan segera mempengaruhi kultifasinya dan menyebabkan kematiannya. Melihat Nona tertua dari keluarga Min, yang awalnya sangat menakjubkan, tetapi sekarang dia sedih karena hubungan cinta, Luoping mau tidak mau bersimpati padanya. Lagi pula, karena identitasnya, dia tidak bisa memilih untuk bersama orang yang disukainya. Betapa menyakitkannya hal itu. Berani-beraninya aku menerima ucapan terima kasih Nona tertua. Selama Nona tertua tidak memintaku melakukan hal yang tidak berterima kasih dan menyinggung perasaan seperti itu di masa depan, aku akan berterima kasih kepada Tuhan. Selain itu, Nona muda sulung, tanpa alasan sama sekali, tiba-tiba menjadikanku saingan cinta para Tuhan muda ini. Bukankah aku harus diberi kompensasi? Misalnya, berikan kompensasi kepada saya dengan beberapa sumber daya budidaya, atau beberapa harta langit dan bumi di wilayah abadi, dan seterusnya. Luo Ping sama sekali tidak peduli dengan ucapan terima kasih Min Yi. Yang dia pedulikan adalah kompensasi yang lebih praktis. Sepertinya kamu tidak ingin menderita kerugian. Bagaimana dengan ini, 300 cambukan untuk satu batu jiwa abadi tingkat kuning menengah. Jika kamu bisa menerimanya, aku bisa memberikan banyak. Wajah Min Yi tiba-tiba menunjukkan senyuman licik dan berkata pada Luo Ping. Aku tidak menyangka Nona sulung begitu tertarik bermain cambuk. Kamu tidak pernah lupa bermain cambuk. Menurutku master yang mengajarimu teknik cambuk juga pasti ahli cambuk, bukan? Luo Ping tidak menjawab pertanyaan Min Yi. Sebaliknya, dia mengubah topik dan bertanya tentang tuannya. Berdasarkan apa yang dikatakan Min Dong dan Min An sebelumnya, alasan putri sulung keluarga Min kecanduan bermain cambuk adalah karena dia tidak sengaja bertemu dengan ahli cambuk. Dia terkesan dengan keterampilan cambuk yang kuat dan cemerlang dari pihak lain, jadi dia menjadi muridnya dan mempelajari teknik cambuk angin berdarah. Namun, budidaya teknik cambuk angin berdarah membutuhkan konsumsi daging dan darah manusia untuk meningkatkan kekuatannya. Hal ini menyebabkan Min Yi secara bertahap menjadi ahli cambuk. Tentu saja, keahlian tuanku dalam menggunakan cambuk jarang ada yang menandinginya. Bukan hanya reputasinya yang tinggi di kota Min, namun dia juga cukup terkenal di sekitar kota surgawi kelas D. Jika bukan karena ketulusanku, guruku tidak akan menganggapku sebagai muridnya dengan mudah, dan dia tidak akan mengajariku teknik cambuk hujan berdarah yang dia kuasai. Apa? Apakah kamu juga tertarik dengan teknik cambuk tuanku dan ingin menjadikannya sebagai tuanmu? Saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak mungkin. Saya tidak akan pernah merekomendasikan Anda. Wajah Min Yi penuh kekaguman ketika berbicara tentang gurunya, seolah-olah merupakan suatu hal yang sangat beruntung dan langka bisa menjadi muridnya. Min Yi mengira Luoping juga tertarik dengan teknik cambuk dan ingin menjadikan tuannya sebagai tuannya, jadi dia menolak tanpa ragu-ragu. Tes, jangan khawatir. Aku tidak tertarik dengan teknik cambuk, dan aku tidak akan bertengkar denganmu demi tuanmu. Aku hanya penasaran dan ingin melihat teknik cambuknya dengan mataku sendiri. Luoping menggelengkan kepalanya sedikit untuk menghilangkan kekhawatirannya dan memberitahunya alasan menanyakan pertanyaan ini. Faktanya, Luoping merasa teknik cambuk hujan berdarah agak jahat dan menyeramkan. Itu tidak dikembangkan oleh orang yang saleh. Itu seharusnya milik sekte jahat, jadi dia ingin melihatnya sendiri. Terima kasih telah menonton!